Ayah. Hingga mendengar istrinya memanggil orang terkaya, Ayah. Suami bajingan ini baru menyadari dengan terkejut. Selama bertahun-tahun ini, dirinya telah salah paham terhadap istrinya. Ternyata tujuh tahun yang lalu, pria itu melihat istri tercintanya, berjalan bersama dengan orang terkaya, berpelukan mesra, langsung menganggap istrinya sebagai wanita yang demi kekuasaan, rela menjual tubuhnya. Jadi selama tiga tahun pernikahan, dia tidak pernah memenuhi kewajiban suami istri dengan istrinya, bahkan menganggap istrinya seperti barang bekas. Setiap hari melakukan kekerasan rumah tangga dan penganiayaan, bahkan di hari jadi pernikahan ketiga, dia meningkari janjinya, meninggalkan istrinya sendirian di bioskop. Tapi hal yang tidak pernah dia bayangkan adalah, istrinya adalah putri tunggal orang terkaya, bahkan dengan usahanya sendiri. Dia berhasil membangun karir di industri hiburan. Namun, istri yang dibutakan cinta demi bisa hidup bersama sampai tua dengannya, menyembunyikan identitasnya, bertekad untuk menjalani kehidupan sederhana dan bahagia dengannya, bahkan diam-diam mendukung suaminya, membantunya membangun kerajaan bisnis. Tapi di pesta hari itu, kakak Ipar untuk menjebak wanita itu, dengan sengaja menariknya untuk melompat ke kolam renang. Tujuannya adalah untuk membuktikan siapa yang lebih penting di hati suaminya. Benar saja, suami sama sekali tidak peduli dengan hidup matinya sang istri, berenang lurus ke arah kakak Ipar. Hanya karena kakak Ipar adalah mantan pacar pertamanya. Selama bertahun-tahun ini, keduanya masih memiliki perasaan satu sama lain. Setelah istri akhirnya diselamatkan oleh anak buah suaminya, malah dimarahi habis-habisan oleh suaminya. Jika kakak Ipar mengalami kecelakaan, dia pasti akan membuat istrinya membayarnya. Dan kakak Ipar yang bersandar di pelukan pria itu, juga menatap wanita itu dengan tatapan menantang dan mengejek. Setelah pria itu mengantar kakak Ipar ke rumah sakit, diberitahu bahwa bayinya tidak bisa diselamatkan. Setelah pulang ke rumah, dia melampiaskan semua amarahnya pada istrinya. Kakek bahkan ingin menghukum wanita itu dengan hukum keluarga. Semua anggota keluarga suami menonton dengan dingin. Tidak ada yang mau membela wanita itu. Istri yang dijebak harus menanggung bencana yang tidak pantas. Langsung berdiri untuk membela diri. Dia lebih baik mati daripada menanggung tuduhan palsu. Siapa sangka, kakek setelah mendengar itu langsung marah besar. Langsung mengambil cangkir teh dan melemparkannya dengan keras ke arahnya. Menyebabkan bekas luka sepanjang 2 meter di wajahnya. Kemudian mengeluarkan penggaris kayu warisan leluhur. Menyuruh cucunya untuk menghukum wanita itu sendiri. Suami memikirkan satu-satunya anak yang ditinggalkan kakak laki-lakinya yang telah meninggal di dunia dibunuhi oleh istrinya. Tidak hanya tidak memiliki belas kasihan sedikitpun terhadap istrinya. Sebaliknya tanpa ampun, menamparkan wajah istrinya dengan keras. Total 30 kali. Ini yang pertama. Yang kedua. Sekarang akui kesalahanmu. Aku akan segera berhenti. Akui kesalahanmu. Aku, Jiang Wan. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Adalah berpikir bahwa Huling Han, kau akan berpihak padaku. Aku memihakmu. Aku tidak membalas rasa sakit yang dialami kakak Ipar saat kebuburan. 10 kali. 100 kali lipat kepadamu. Itu sudah merupakan belas kasihan untukmu. Kau dari awal sampai akhir. Tidak pernah mencintaiku. Kan? Sampai saat ini, istri masih memiliki sedikit fantasi tentang pria itu. Berpikir bahwa suami seharusnya masih mencintainya. Tapi sampai dia melihat tatapan dingin suaminya. Baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun pengorbanannya yang diam-diam. Pada akhirnya menjadi lelucon terbesar di dunia. Akhirnya. Dia dengan tegas melepaskan pernikahan yang salah ini. Dia tidak ingin orang tuanya tahu lalu mengkhawatirkannya. Jadi dia menyewa rumah sendiri di luar. Siapa sangka? Hari ini. Suami bajingan itu datang lagi. Wanita itu mengira dia sudah sadar dan ingin kembali padanya. Tapi tidak disangka. Suaminya malah ingin memaksanya pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada kakak Ipar. Sama sekali tidak memberi istri kesempatan untuk menjelaskan. Melihat suaminya demi kakak Ipar rela bertindak sejauh ini. Wanita itu benar-benar putus asa padanya. Setelah bajingan itu pergi. Dia malah tertawa karena kebodohannya sendiri. Membenci dirinya sendiri karena tidak punya otak. Pantas disakiti. Tepat ketika wanita itu tenggelam dalam kesedihan. Ayah mengetahui kabar bahwa putrinya ingin bercerai. Langsung menelponnya. Wan Wan Kapan kamu pulang? Ayah dan ibu sudah tidak sabar ingin memberitahu semua orang. Mutiara ditelapak tangan keluarga jian kita akan kembali. Ayah Sebelum pulang Aku masih punya satu hal terakhir yang harus dilakukan. Kemudian wanita itu pergi ke rumah sakit. Ingin mengungkap kebenaran masalah ini di depan kakak Ipar. Siapa sangka kakak Ipar adalah aktris kelas 18. Malah menghasut penggemar untuk memblokir wanita itu di bawah gedung rumah sakit. Mengeroyok wanita itu habis-habisan. Sampai wanita itu babak belur. Kakak Ipar baru keluar dengan pura-pura. Aduh Jiang Wan Kok kamu di sini? Kok bisa ceroboh sampai seperti ini? Sini Si cantik Luoyun telah menyakitimu begitu parah. Kau malah menolongnya berdiri. Luoyun Apa yang kau lakukan? Semua orang benar Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kau masih harus membantunya? Kak Zhao Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku tidak menyalahkannya. Kau menertawakan apa? Tentu saja aku menertawakanmu. Bayruoyun Bagaimana kau jatuh ke air? Kau tidak tahu di dalam hatimu. Kau benar-benar berpikir bisa menipu semua orang. Apa maksudmu? Pak Huo Saya bisa bersaksi Luka di kepala Jiang Wan karena dia jatuh sendiri. Bagaimana bisa memfitnah Ruoyun kami? Beraninya kau Bersumpah atas apa yang baru saja kau katakan Ini di depan pintu rumah sakit Apa yang baru saja terjadi Semua sudah terakam CCTV Jika kau tidak percaya Silakan pergi ke ruang pengawasan untuk melihat dengan jelas Aduh Perutku sakit sekali Ruoyun Kau kenapa? Dokter Dokter Kau masih bisa tertawa Bayruoyun Aku menertawakanmu Semua kemampuan aktingmu digunakan untuk ini Jiang Wan Jangan keterlaluan Aku keterlaluan Dia Bayruoyun Telah menarikku ke kolam renang Menuduhku Kau tidak merasa keterlaluan Kau tidak merasa keterlaluan Sekarang dia berpura-pura jatuh Seperti pencuri yang berkeriat menangkap pencuri Kau juga tidak merasa keterlaluan Malah aku Hampir tenggelam Sekarang kepalaku terluka Aku malah menjadi orang yang paling keterlaluan Huo Linghan Kau begitu melindungi kakak iparmu Orang yang tidak tahu pasti mengira dia istrimu Diam Ruoyun adalah kakak ipar Tidak boleh kau fitnah Kau malah selingkuh di belakangku Kau menyuruhku bagaimana caranya mempercayaimu Jangan sembarangan menuduh orang Aku Jiang Wan Hati Nurani ku bersih Hati Nurani bersih Kalau begitu beraninya kau bersumpah Tidak melakukan apapun yang merugikanku Jika beberapa hari yang lalu Mungkin aku akan bersumpah agar kau percaya padaku Tapi sekarang Sudah tidak ada artinya lagi Ini surat cerai Kau tanda tangani saja Kita putus Bagus Jiang Wan Bahkan surat cerai kau sudah siapkan Kau masih berani bilang kau tidak melakukan apapun yang merugikanku Aku rasa kau tidak sabar Ingin hidup bersama pria itu Kan Ingin aku merestuimu Mimpi Wu Oling Han Aku berbaik hati merestuimu Kau malah tidak mau bercerai Atau mungkin Kau menginginkan kedua wanita itu Untuk menikmati kebahagiaan memiliki banyak istri Kau Kalau begitu katakan saja Aku dan Bai Ruoyun Siapa yang jadi istri pertama Siapa yang jadi istri kedua Jiang Wan Lihat dirimu sekarang Kau tidak ada bedanya dengan wanita gila Terlebih lagi Tiga tahun ini Kau makan dariku Seumur hidupmu tidak akan bisa membayarnya Ingin cerai Tidak akan terjadi Aku tidak menyangka kau bisa begitu tidak tahu malu Bukankah kau ingin menghitung denganku Baiklah Kalau begitu Mari kita perjelas semuanya Tiga tahun ini Aku bekerja keras tanpa mengeluh Mengurus tiga kali makan sehari Dan pekerjaan rumah tangga Merawatmu Sangat teliti Suamiku Kau sudah pulang Aku sudah memasak untukmu Bubur udang daging sapi favoritmu Aku masak selama dua jam lo Ayo makan Kamu sering sakit perut Aku yang menjagamu semalaman sungguh Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Aku sudah jadi pengasuhmu selama tiga tahun Kalau dihitung berdasarkan tarif pengasuh di Beijing Kamu berutang padaku gaji 500 ribu yuan Tiga tahun yang lalu Aku jatuh cinta padamu Tapi tidak ku sangka malah jadi Diremehkan olehmu dan seluruh keluargamu Untungnya sekarang aku tidak cinta lagi Tidak cinta lagi Maksudmu tidak cinta lagi apa? Aku mohon padamu Ayo kita bercerai Mulai sekarang kita putus hubungan Linghan Kamu begitu baik padanya Kenapa dia tidak tahu berterima kasih Dia sudah jadi nyonya muda selama tiga tahun Terbiasa hidup mewah Cepat atau lambat dia akan kembali Nona muda Tuan besar menyuruhku menjemputmu pulang Selamat datang kembali Nona muda Cepat beritahu tuan dan nyonya besar Kalau nona muda sudah pulang Tapi tuan besar sekarang sedang di ruang belajar Bertemu dengan konsul asing Sekalipun masalahnya sebesar langit Tidak ada yang lebih penting dari putriku Ayah Ibu Wanwan Wanwan Kamu akhirnya pulang Wanwan Ayah dan ibu sudah tahu Ayah sudah meminta abang kita Menghentikan semua kerjasama dengan Huo Gruh Aku tidak mengizinkan siapapun untuk menggertap putriku Bukankah ini gelang nenek? Ambil Nenekmu adalah sutradara wanita pertama dalam sejarah Tiongkok Gelang ini melambangkan harapan besar nenek untukmu Kamu suka gelang ini? Suka Ini adalah tanda cinta dari kakekmu untuk nenekmu Nantinya Nenek akan mewariskan ini padamu Nenek harap kamu juga dapat menemukan karir yang kamu sukai Dan orang yang kamu cintai Ayah Aku sudah memikirkannya matang-matang Tiga tahun yang lalu Demi menikahi Huo Linghan Aku menghentikan syuting Changye Tapi sekarang Aku ingin memulai kembali produksi film Changye Aku ingin seperti nenek Membawa film Tiongkok ke seluruh dunia Wanwan Kamu akhirnya kembali Ah Kemari Keponakanku Aku selalu mengagumimu Wanwan ingin memulai kembali syuting Changye Maka untuk jangwan promosi ini Aku serahkan padamu untuk mempersiapkannya Tenang saja Aku pasti akan memurusnya dengan baik Apa katamu Bang dunia Jiangxi Tiba-tiba Kerjasama dana dengan Huo Group kita Kau bisa jadi seperti ini Aduh Sutradar Razang Membuatmu tertawa melihatnya Aduh Direktur Huo Tenangkan dirimu Bagaimanapun juga Bang Jiangxi Adalah bang terkenal di dunia Namun Sutradara Zhang Katakan saja langsung Hahaha Aku datang ke sini hari ini Untuk membahas kerjasama denganmu Direktur Huo Maksudmu Changye Benar Film yang langsung menggemparkan seluruh industri hiburan setelah beritanya dirilis Langsung menggemparkan industri hiburan Film baru yang disutradarai oleh sutradara perayu penghargaan internasional Uni Changye Jika kita berdua dapat menguasainya Pada saat itu Reputasi grup Huo di seluruh industri media Akan meroket Saat itu Untuk apa takut Bang Dunia Jiangxi yang tidak berarti itu Sutradara Zhang Si cantik baik Ada urusan apa denganku Sutradara Zhang Ku dengar kamu terpilih menjadi asisten sutradara untuk Changye Jadi Untuk pemilihan pemeran utama wanita Ah Kamu kan kakak ipar Direktur Huo Kenapa kamu tidak meminta bantuan Direktur Huo saja Malah memohon padaku Sutradara Zhang Siapa yang tidak tahu Kamulah investor paling terkenal di ibu kota ini Haha Meskipun Linghan itu hebat Tapi untuk urusan industri hiburan Bukankah tetap harus bergantung padamu Ah Selama kamu memilihku sebagai pemeran utama wanita kali ini Maka keuntungannya Tentu saja Ah Ini Hahaha Tenang saja Si cantik baik Masalah ini Serahkan padaku Kalau begitu Aku ucapkan terima kasih sebelumnya Kat Zhang Haha Kalau bukan karena ingin mendapatkan peran Kau tidak akan berani menyentuhku Aduh Tidak tahu juga apakah Funi ini laki-laki atau perempuan Kalau saja dia mudah dibujuk seperti ini Pasti menyenangkan Aduh Pantas saja dia sutradara papan atas Konferensi promosi film Funi Sangat megah Ku dengar aktor Huo juga akan datang hari ini Aku sudah tidak sabar ingin bertemu aktor Huo Jamuan promosi ini sangat penting Jangan membuat masalah Aku tahu Kaka Ipar Kamu sudah dengar Katanya hari ini ada seorang bangkir yang juga akan datang Lucu tidak sih Konferensi promosi film Yang datang semuanya adalah orang-orang terkenal dan keluarga terhormat di ibu kota Bang kecil Datang untuk apa Mungkin saja datang untuk Menyumbang sedikit Kalian berdua tidak tahu apa-apa Jadi jangan asal bicara Jangan bicara sembarangan Bang dunia Jiangxi Itu berkaitan dengan Aliran ekonomi global Aset mereka Lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan Direktur Jiang sendiri sudah menginvestasikan 150 juta untuk investasi Sebanyak itu Kakak Ipar Kalau kamu terpilih jadi pemeran utama wanita Bukankah kamu akan langsung terkenal King King Jangan bicara seperti itu Kakak Ipar Tidak perlu merendah Kamu cantik sekali Kalau bukan kamu Lalu siapa lagi Akting itu bergantung pada kemampuan akting Daripada terus memikirkan hal-hal yang tidak penting disini Lebih baik tenangkan pikiran dan fokuslah untuk berusaha Dengarkan ibumu Aku tahu Kalian putuskan saja sendiri Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memberitahunya Untuk datang ke kantor hari ini dan mengurus formalitas serah terima Apakah dia sudah datang? Belum Belum Tidak mungkin Aku yang memberikan set perhiasan ini Bagaimana kamu bisa memberikannya padaku kalau dia tidak datang? Nyonya mengirimiku pesan sebelum pergi Memintaku untuk mengambil set perhiasan ini dari tempat sampah Dan mengembalikannya padamu Apa katamu? Ling Han Ini untukku Cantik sekali Eh Bukankah ini untuk Wan? Kakak Ipar Kakak Ipar sangat baik padamu Bagus Kan? Baguslah kalau kamu suka Iya Dasar kamu Aduh Cantik sekali Kakak Ipar sangat cocok memakainya Itu karena Ling Han punya selera yang bagus Selamat ya Wan Wan Hari ini resmi kembali Terima kasih Tau kau 3 tahun Tidak berhubungan dengan dunia perfilman Sekarang pasti sangat gugup Kan? Aku bukannya Sengaja datang untuk menyemangatimu Tenang saja Benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan darimu Pantas saja kau sahabatku terbaik Hanya teman saja Ah Tiga tahun sudah Sudah waktunya untuk mengumumkan ke seluruh dunia Funi Kembali Entahlah yang ini Sutradara Funi di mana Kalau dia datang Pasti akan bertepuk lutut di bawah rok kakak Ipar Jangan begitu Dia adalah Ini siapa ya? Cantik sekali Apakah aktris baru yang sedang naik daun di industri hiburan Lihat perhiasan di lehernya Sepertinya produk baru dari kepala desainer CK Harganya pasti mahal Jiang Wan Kenapa kau disini? Kalian semua bisa datang Aku tentu saja bisa datang juga Kita tidak sama denganmu Hari ini adalah pertemuan bisnis Chang Ye Kakak Ipar ku adalah bintang Datang kesini untuk mengikuti audisi Kau Gadis desa Berani-beraninya kau membandingkan dirimu dengan kami Aduh Gaun baru Dan juga perhiasan dari kepala desainer CK Kau dapat uang dari mana untuk membeli semua ini Pasti palsu Satu set perhiasan CK harganya lebih dari 3 juta yuan Lebih mahal daripada yang dipakai kakak Ruoyun Tapi Kalau palsu liat paling 20 atau 30 yuan Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan milikmu Ini dipilih dengan cermat oleh kakakku Kau tertawa apa? Aku menertawakanmu karena kau adalah orang yang paling suka barang bekas yang pernah kulihat Bahkan barang di tempat sampah pun kau mau Perhiasan juga Pria juga Jiangwan Jangan keterlaluan Kakak Ipar Jangan bicara dengannya lagi Bicara satu kata lagi dengannya Aku merasa menurunkan level Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini Aku ingat Pria tua yang tadi menggandeng tanganku Jangan-jangan itu pacarmu Pria tua seperti ini kau juga bisa menciumnya Benar-benar tidak pilih-pilih Orang yang berpikiran kotor melihat apapun jadi kotor Aduh Benarkan kataku Jiangwan Meskipun kataku tidak menginginkanmu lagi Kau juga tidak boleh menghancurkan dirimu sendiri seperti ini Sudah selesai bicara Kalau sudah selesai Minggir Siapa suruh kau hari ini Datang ke tempat yang salah Mengotori mataku Jangan harap aku akan melepaskanmu dengan mudah Aduh Semuanya lihat Wanita ini Dia dua hari yang lalu Mendorong kakak Ipar ku ke air Kakaku mengusirnya dari rumah Dia malah berpacaran dengan pria tua Wanita seperti ini Dia benar-benar menjijikan dan tidak tahu malu Wow King King Jangan keterlaluan Takut Aku bicara jujur Jiangwan Kau juga jangan marah Lagi pula orang yang menghancurkan diri sendiri sepertimu King King bicara begitu juga demi kebaikanmu Ada apa ini Aduh Sutradara Zhang Aduh Wanita ini terlihat agak familiar Sutradara Zhang Akhirnya kau datang juga Wanita ini sebelumnya hampir membunuh kakak Ipar ku Hari ini malah berpacaran dengan pria tua Benar-benar menurunkan level acara ini Cepat cari orang untuk mengusirnya Aduh Ku bilang padamu Si cantik baik kita Kalau kau macam-macam dengan dia Aku akan membuatmu menyesal Kecuali Kecuali apa Hahaha Mereka tadi bilang Kau diputuskan oleh Huo Linghan itu Lalu langsung mencari pria tua Aku lihat kau cukup cantik Daripada Kau ikut denganku saja Hmm Jiangwan Sutradara Zhang Kau benar-benar merasa terhormat Lagi pula kau sudah jadi wanita murahan Kau cepat berterima kasih pada Sutradara Zhang Hahaha Begitulah Hmm Tidak tahu diri ya Sutradara Zhang Kalau aku tidak salah ingat Kau adalah asisten Sutradara Changye Yang ditunjuk oleh Puni Kau tidak bekerja dengan benar Malah disini menyalahgunakan kekuasaan Kau tidak takut Puni tahu Dan kecewa padamu Giliranmu menikteku Puni memang hebat Tapi Aku sudah berkecimpung di industri ini selama beberapa dekade Bukan untuk main-main Naga yang kuat tidak bisa menekan ular di wilayahnya Aku tidak takut memberitahumu Aku tidak hanya tidak takut pada Puni Bahkan aku juga ingin menunjuk Ruoyun sebagai pemeran utama wanita film ini Benarkah? Sutradara Zhang Percayalah Kata-kataku adalah janji Bagus sekali Sedangkan kau Tidak tahu waktu Keamanan usir dia keluar untukku Sutradara Zhang Kan Aku ingat kau Orang yang seharusnya pergi adalah kau Lumayan menarik Wanita ini Berani mengancamku Jiang Wan Aku rasa kau sudah gila Dulu kau masih bisa dianggap sebagai nyonya muda keluarga Huo Sekarang tanpa keluarga Huo kami Kau bukan apa-apa Berani-beraninya mengancam Sutradara Zhang Sudahlah Jiang Wan Kenapa belum cepat minta maaf pada Sutradara Zhang Berhenti Aku bilang berhenti Aku bicara padamu Kau tidak mendengarkan Ya Kau benar-benar ketelaluan Hentikan Kau berani memukulku Kak Jiang Wan Dia berani memukulku di depan umum Semua salahku Aku tidak melindungi King King dengan baik Wan Wan bukan orang seperti itu Ibu Wajahku sekarang masih sakit Kenapa kau malah membela orang luar Jiang Wan Bagaimanapun King King adalah adik iparmu Bagaimana kau bisa memukulnya di depan umum Huo Ling Han Apa kau buka Baik tiga tahun ini maupun hari ini Kau tidak bisa melihat Bahwa mereka berdua selalu bersatu untuk melawan aku Luo Yun lembut dan baik hati Kau bilang dia dan King King melawanmu Kenapa mereka berdua tidak melawan orang lain Pasti kau juga punya masalah Jiang Wan Kau sering melakukan kesalahan Keras kepala tidak mau minta maaf Apa bedanya kau dengan wanita jahat Sudahlah Ling Han Aku juga tidak mau menjadi penyebab pertengkaran kalian Atau-atau aku pergi saja Ini bukan salahmu Jiang Wan Jika kau memiliki setengah dari kebaikan hati Luo Yun Kau dan aku tidak akan sampai pada titik ini Aku benar-benar gila Aku tidak percaya aku masih memiliki fantasi tentangmu Huo Ling Han Kamu benar-benar membuatku jijik Amis bukul orang Kamu mau kabur Hei Orang udik ya tetap orang udik Gaul ini palsu Kok gelang juga pakai yang palsu Pria tua ini juga tidak begitu baik padamu Bahkan barang asli pun dia tidak rela membelikanmu Ini gelang pusaka keluarga ku Kembalikan padaku Bukankah ini cuma gelang palsu Apa perlu segitunya Kalaupun asli Apa kamu berani memakainya Kembalikan padaku Aku tidak mau Semakin kamu menginginkannya Semakin aku tidak akan memberikannya Huo King King Aku ingatkan kamu Gelang ini sangat penting bagiku Bukankah ini barang murahan Kalau harga grosir Paling cuma 80 yuan Mau Berlutut dan mohon padaku Huo King King Aku mohon padamu Kembalikan padaku Kembalikan padaku Menarik sekali Ayo 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 Lakukan sekali lagi Huo King King Tidak peduli dendam apapun yang ada di antara kita Gelang ini benar-benar sangat penting bagiku Aku mohon padamu Kembalikan padaku Nah gitu dong Sayang sekali Nona muda ini sedang tidak mood hari ini Melihatmu saja aku sudah kesal Gelang ini Kamu juga tidak akan mendapatkannya Gelang ini melambangkan harapan besar nenek untukmu Kamu suka gelang ini Ini adalah tanda cinta dari kakekmu untuk nenekmu Nenek ingin mewariskan ini padamu Semoga kamu juga bisa menemukan orang yang kamu cintai Maaf Nenek Aku tidak bisa melindungi tanda cintamu dan kakek Jiang Wan King King masih muda Jadi wajar kalau dia sedikit manja Begini saja Aku akan mengganti gelangnya 200 yuan Cukup Berani-beraninya kamu memecahkan gelangku Jiang Wan Cuma gelang rusak Apa perlu segitunya? Gelang rusak Cuma gelang Sudah pecah ya sudah Jangan keterlaluan Di kartu ini ada 100 ribu Ambil uangnya dan pergi Huo Linghan Kamu tahu apa arti gelang ini bagiku? Tidak cukup Kalau begitu aku tambahkan 100 ribu lagi Kamu sebutkan saja harganya Berapapun akan kuberikan Kamu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Kalau tidak Baiklah Kalau begitu ganti rugi 80 juta yuan Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jiang Wan Kamu kekurangan uang sampai segitunya meminta harga selangit juga ada batasnya Ini adalah kaca jenis kaisar hijau kualitas terbaik Kalian bisa pergi ke pusat penilaian untuk memeriksanya di tempat Ling Han Tadi Jiang Wan masuk bersama seorang pria tua Aku lihat pakaian pria tua itu tidak biasa Mungkin gelang ini benar-benar berharga segitu Kalian memfitnahku Aku sudah sabar Tapi kali ini kalian benar-benar sudah melewati batas Kamu mau apa pakai ponsel? Aku sudah memberimu kesempatan Kalian sendiri yang tidak menghargainya Sekarang aku beritahu kamu Semua tamu di sini Setiap pasang mata melihat Huo King-King memecahkan gelangku Aku akan membuatnya masuk penjara Tidak ada damai Kalau kamu lapor polisi Hidup King-King akan hancur Orang Bawa pergi Luar biasa Aya Ini semua karena saya tidak menanganinya dengan baik Hanya karena masalah sepele ini Presiden Jiang dan aktorku terganggu Kalian berdua Yakinlah Wanita ini Dia membuat keributan di tempat yang ramai seperti ini Hanya karena masalah kecil Saya pasti akan menanganinya dengan serius Apa dia benar-benar mengatakan itu? Benar Bukan Dia bahkan menyuruhku untuk segera pergi Bukankah dia wanita yang dibuang oleh keluarga Huo? Lu Dia pikir dia siapa berani sekali dia bersikap sombong seperti itu Karena dia sudah menyuruhmu pergi Pergilah Fu Fu Presiden Fu Ini bukan lelucon Hanya seorang asisten sutradara rendahan yang berani menyalahgunakan kekuasaan Dan berani-beraninya dia memutuskan pemeran utama wanita secara diam-diam Apakah kamu secara terbuka menantang otoritas sutradara Fu nih? Kamu benar-benar hebat Aktor Fu Saya salah Saya salah Kami Rufilem Malam Panjang Saya salah Saya salah Tidak bisa mempekerjakan orang seperti mu Pergi Aktor Fu Kenapa bisa begini? Aktor Fu dan Presiden Jiang Kenapa mereka semua membela Jiang Wan? Siapa dia sebenarnya? Kakak Ipar Jangan takut Aktor Fu Masalah sutradara Zhang Kakak Ipar ku tidak tahu apa-apa Kamu jangan menyalahkannya daripada mengkhawatirkannya Lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri Presiden Jiang Apa maksudmu? Barusan adikmu Memecahkan gelang ini Ini satu-satunya di dunia Di seluruh dunia Hanya ada satu ini 80 juta yuan masih terlalu murah Harganya sudah lebih dari 100 juta yuan sejak lama Apa? Gio Kaisar kelas atas Dan satu-satunya Bagaimana mungkin? Bagaimana? Apakah kamu meragukanku? Bukan begitu Presiden Jiang Maksudku Kenapa kamu Memberikan gelang berharga seperti itu Kepada wanita seperti Jiang Wan? Kamu mungkin tidak tahu Jiang Wan Dia hanyalah gadis desa Dan juga Dia adalah wanita yang dibuang oleh keluarga Huokami Dia tidak pantas mendapatkan gelang berharga seperti itu Oh Aku mengerti Dia menipumu Dia merayumu Jiang Wan Presiden Jiang bukan seseorang yang bisa kamu sakiti Terlebih lagi Dia sudah memiliki istri dan anak perempuan Jika kamu kekurangan uang Kamu bisa memberitahuku Kamu seharusnya tidak tahu malu menghancurkan keluarga orang lain Aku menghancurkan keluarga orang lain Sampai sejauh ini Kamu masih tidak mau mengakuinya Kamu selalu seperti ini Menyakiti Ruoyun begitu parah Kamu tidak mengakuinya Tertangkap basah olehku Kamu masih membantah Tapi kenyataannya sudah jelas Jika kamu tidak menjual kumuhu Bagaimana mungkin kamu bisa memakai Gelang semahal ini Dan bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini Diam Tuan Huo telah menikah selama 3 tahun Tapi tidak kusangka dia begitu sedikit memahami istrinya Sejujurnya Gelang mahal ini Hanya dia yang pantas memakainya di seluruh dunia Tempat seperti ini Dia bisa masuk kapanpun dia mau Karena identitasnya sebenarnya adalah Identitasnya yang sebenarnya adalah Serat mereka keluar Mulai sekarang Dimanapun aku Jiang Tayan Tidak ingin melihat mereka lagi Hari ini aku baru melihat orang-orang dari keluarga Huo Berani memperlakukan putri kesayanganku Jiang Tayan Seperti ini Ayah Tidak perlu marah pada mereka seperti itu Mereka menggigit kita Kita tidak perlu menggigit balik mereka Kan Wan Wan Kamu semakin pandai memarahi orang lain Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Huo Bangbang besar lainnya di dunia Pasti sudah menerima berita Tidak lebih dari sebulan Lantai pasokan modal grup Huo akan bermasalah Berani menyinggung putri kesayanganku Lihat saja sampai kapan dia bisa tertawa Lupakan saja Jangan bicara tentang hal-hal buruk seperti itu lagi Wan Wan Sebenarnya Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu hari ini Hadiah apa? Kakak Lihat Orang yang memakai prof top itu Sepertinya dia stylist Tionghoa paling terkenal di Hollywood Dan pria jangkung dan tampan itu Aku pernah melihatnya di majalah Dan wanita itu Mungkinkah dia produser emas paling top dalam beberapa tahun terakhir Song King Ming Aku tahu yang memakai baju hijau itu Dia adalah penulis lagu dan komposer paling terkenal di dunia Su Yi Kakak Aku merindukanmu Hai kakak Lama tidak bertemu Hai Bos Lama tidak bertemu Hai Bos Lama tidak bertemu Kenapa kalian semua datang? Hem Aktor Fu yang menyuruh kami datang Aduh Lem Aktor Fu Aku bisa memakanmu atau bagaimana? Kamu menghindar dariku seperti ini Producer Song Menghindar seperti ini Bagaimana bisa seperti ini? Lebih baik kita jaga jarak Sudah Sudah Bos Kau keterlaluan Sudah memutuskan untuk kembali ke dunia perfilman Kenapa tidak memberitahu kami tentang berita sebesar ini? Kalian sekarang adalah orang-orang besar di industri ini Aku tidak ingin membuat keributan Bos Kalau dulu bukan karenamu Kami tidak akan seperti sekarang Karena kau ingin kembali Kami tentu saja harus datang untuk mendukungmu Benar Siaofu memang bisa diandalkan Kita kembali yuk Ayo Berani menghalangi jalan Ruohyun Tidak peduli siapa kau Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja Terima kasih banyak Kakak Ipar Membantuku mengalihkan perhatian kakak dari gelang Kalau tidak Aku mungkin benar-benar harus masuk kantor polisi Kamu adikku Tentu saja aku harus membantumu Terima kasih Kakak Ipar Jadi kamu sengaja Kak Bagaimana bisa menyalahkan kakak Ipar Kakak Ipar juga ingin membantuku Bagaimana bisa menyalahkan kakak Ipar Kalau mau menyalahkan Salahkan Jiang Wan Wanita itu yang mencelakaiku Tuan muda Ada masalah besar Ada beberapa polisi datang di luar Bilang nona ketiga merampok dan merusak properti orang lain Jumlahnya besar Ingin membawa nona muda ke kantor polisi untuk diselidiki Jiang Wan ini Dia belum selesai juga Dia tidak akan Benar-benar ingin mengirimku ke kantor polisi Seharusnya dulu aku menghajarnya sampai mati Biar dia tidak bisa keluar dari rumah ini lagi Kau pernah memukulnya Bukan begitu Kak Aku juga tidak melakukan apapun padanya Itu semua karena dia yang sengaja memprovokasi Kau kan sudah melihatnya Dia bahkan menamparku Diam Kejadian di pesta Teman-temanku sudah menceritakan semuanya padaku Jelas-jelas kamu dan Ruoyun yang menghina Wan-Wan duluan Kamu juga yang pertama kali memukul Wan-Wan Makanya dia membalas Bu Bagaimana ibu bisa membelanya Aku hanya membela kebenaran Huo King-King Lihat dirimu sekarang Mana ada tampang putri keluarga Huo Sombong dan arogan Bertindak semaunya Dan kamu Ruoyun Aku selalu mengira kamu lembut dan baik hati Tidak disangka kamu terus membantu King-King melakukan hal-hal seperti ini Aku tidak bisa membayangkan selama 3 tahun ini Kalian diam-diam menyuliskan Jiang Wan berapa kali Kenapa marah-marah Seolah-olah kau memperlakukannya dengan baik Aku Bagaimana kau bisa begitu kejam Ini ada 100 ribu di kartu ini Ambillah uangnya dan pergi Selama 3 tahun ini Aku benar-benar tidak pernah Tidak pernah memperlakukannya dengan baik Kalian Jangan mengganggunya lagi di masa depan Kak Aku susah payah mengusirnya Aku tidak akan mengizinkanmu memikirkannya lagi Tuan muda Gelang Giyok Hetian ini Meskipun tidak sebagus Giyok Zamrut Kerajaan Tapi ini juga tak ternilai harganya Ini adalah sesuatu yang Anda tukarkan dengan 5% saham Grup Huo Benarkah Anda ingin memberikannya kepada Madam sebagai kompensasi? Aku memang sudah membuatnya merasa dirugikan Jadi aku harus memberikan kompensasi padanya Kak Aku masih ada urusan Tidak punya waktu untuk meladenimu Kak Aku tahu kau ada urusan Ingin menemui Jiang Wan Belum tentu dia punya waktu untuk bertemu denganmu Lihat ini Video ini menjadi viral di internet Semua orang mengatakan Jiang Wan menjadi simpanan Direktur Jiang demi uang Sudah kubilangkan Dia ada hubungan spesial dengan Direktur Jiang Kalau bukan karena dia seperti itu Apa haknya untuk berpartisipasi dalam pertemuan promosi Chang Ye Dan juga mengenakan jelan yang begitu berharga Ternyata semuanya didapat dari menjual diri Huh Tuan muda Apakah aku masih perlu menghubungi Madam? Tidak perlu Dan juga Jangan panggil dia Madam lagi di masa depan Tak Zhao Kerja bagus Ingatlah untuk membeli lebih banyak pencarian populer Sebaiknya biarkan berita itu sampai ke telinga istri Direktur Jiang Kali ini Jiang Wan benar-benar tamat Hari ini benar-benar berkat aktor Fu Kita baru bisa berkumpul kembali dengan bos Ayo Bersulang Bersulang Ayo Bersulang Benar-benar aktor Fu Aktor Fu Kami adalah penggemarmu Tidak menyangka bertemu denganmu di bar Bisakah kami mentraktirmu minum? Maaf Aku sedang makan malam dengan teman-temanku Agak tidak nyaman Terima kasih Baiklah kalau begitu Wow Dua gadis cantik seperti ini menawarkan pelukan Aktor Fu Kau terlalu kejam Hahaha Aku tidak tertarik pada wanita lain Lalu katakan padaku Siapa yang kamu minati? Aku tertarik pada Sudahlah Sudahlah Ayo kita cepat mulai permainannya Ayo 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 Siap Mulai Cepat 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 Aya Kau dan aktor Fu Kita akan kalah Bos dan aktor Fu Benar-benar cocok satu sama lain Hei semuanya Lihat Apakah bos kita sedang tersipu Menurutku Menurutku Jika harus mencari pria yang pantas untuk bos kita Maka hanya aktor Fu yang pantas Itu Aku dan Huo Linghan belum bercerai Dan lagi Aku dan Yang Chuan hanya berteman Jika kalian terus menggoda Aku tidak akan berani keluar bermain dengan kalian lagi di masa depan Ayo Ayo Minum Minum Sui Apa Buka mulutmu Aktor Fu Apa yang ingin kamu lakukan Rasanya lumayan enak Aku melihat apa ini Ternyata apa yang dikatakan aktor Fu tadi itu benar Dia sama sekali tidak tertarik pada wanita Karena dia sama sekali tidak menyukai wanita Pantas saja dia berkecimpung di dunia hiburan Selama bertahun-tahun tidak ada satupun gosip percintaan Aku dan Yang Chuan sudah saling kenal selama bertahun-tahun Tidak disangka dia masih punya rahasia kecil ini Ingin membuatmu merasa tenang tentangku Jadi hanya bisa menggunakan cara ini Aku tidak bersih lagi Kenapa kamu menangis Aku bahkan ingin mencium tapi tidak bisa Orang yang seharusnya menangis seharusnya aku Kan Benar Bos Bos Jika aktorku geng Dia seharusnya menyukai tipe sepertiku Kan Benar Kan Iya 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 Ayo 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 Minum Kamu sudah mabuk Kalau tidak Kamu ingat saja di kamar ini Bos Kamu sudah bekerja keras malam ini Bagaimana kalau tidur denganku Bos Kamu mau kemana Tidurlah tidurlah Bahkan gadis imut seperti inipun kamu tega makan Kenapa Pria tua tidak bisa memuaskanmu Huo Linghan Apa kamu gila Masih menyangkal Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Sudah cukup Aku pikir Luo Yun dan King King merasa bersalah padamu Sengaja membelikanmu gelang baru sebagai kompensasi Aku tidak menyangka kamu memberiku kejutan sebesar ini Jiang Wan Kamu benar-benar mengecewakanku Kau ganti gelangnya Lalu bagaimana Gelang yang pecah itu Bagi saya itu tak ternilai harganya Gelang Meskipun mahal Hanyalah sebuah batu King King bagaimanapun juga adik iparmu Bagaimana bisa kamu begitu tega Apa kamu benar-benar ingin melihatnya masuk penjara Sekarang kamu ingat aku keluargamu Luo King King sekarang ingat aku adalah kakak iparnya Kalian benar-benar menarik Aku tahu kamu merasa dirugikan Tapi King King bagaimanapun masih kecil Kenapa kamu harus bertengkar dengannya Tuan Luo Apa kamu punya masalah ingatan Aku sudah memberi Luo King King kesempatan Dia sendiri yang tidak menghargainya Jelas-jelas kamu yang selingkul duluan Aku sudah tidak mempermasalahkannya lagi Kau masih ingin memaksaku selangkah demi selangkah Tidakkah kamu merasa itu keterlaluan Jelas-jelas kamu dan Bai Ruoyun tidak jelas Apa hakmu untuk mengkritikku Aku dan Ruoyun tidak bersalah Apa hakmu untuk mengkritikku Aku dan Ruoyun tidak bersalah Ini semua hanya imajinasimu Baik Kalau begitu Jika aku hanya berimajinasi Kalau begitu aku tanya padamu Jika waktu bisa diputar kembali ke hari itu di kolam renang Apakah kamu masih akan meninggalkanku mati Untuk menyelamatkan Bai Ruoyun Kenapa kamu membicarakan ini lagi Karena aku merasa dirugikan Aku mencintaimu selama 3 tahun Pengorbananku selama 3 tahun ini Karena hari itu di kolam renang Membuatku menjadi lelucon Aku tidak menyangka di matamu Aku bahkan tidak sebaik orang asing Huo Linghan Kenapa kamu Membuatku hidup begitu rendah di hadapanmu Kakak Ipar sedang hamil Itu adalah anak dari kakak laki-lakiku Adalah satu-satunya anak dari keluarga Huo Apa aku tidak harus menyelamatkannya Tahukah kamu kakek Betapa dia membencimu karena tidak ada cucu ini Tahukah kamu berapa lama aku harus menengahi Agar kamu tidak diusir Ini semua Apakah kamu tahu semua ini Bisakah kamu mengerti aku sedikit saja Tapi kamu adalah suamiku Kamu meninggalkanku mati Kau memintaku untuk mengerti dirimu Tidakkah kamu merasa kata-katamu itu sangat konyol Kau mengatakan begitu banyak omong kosong Bukankah itu hanya untuk memutuskan hubungan denganku Bercerai Aku sangat penasaran Sebenarnya siapa pria itu Punya persona sebesar itu Apa itu orang tua itu Atau pria yang ada di kamar ini Pergi sana Urusanku bukan urusanmu Selama kita belum bercerai Kamu tetap istriku Ku beritahu ya Urusanmu Aku yang tentukan Kalau begitu aku lebih baik mati Apa sebenarnya salahku padamu Kamu sudah menjadi nyonya huo selama 3 tahun Hidup mewah Tidak kekurangan apapun Para pelayan di rumah Selalu siap melayani kamu Meskipun kamu telah melakukan banyak hal yang keterlaluan Asalkan kamu kembali ke keluarga huo denganku Minta maaf kepada kakek Akui kesalahanmu padanya Maka kamu masih akan menjadi Nyonya muda kedua dari keluarga huo Aku sudah memperlakukanmu seperti ini Apalagi yang kamu inginkan dariku Sampai sekarang kamu masih tidak tahu apa kesalahanmu Kamu juga tidak tahu Mengapa aku ingin bercerai denganmu Itu rumahmu Bukan rumahku Itu penjara bagiku Tahukah kamu Aku tidak akan kembali kesana lagi Aku tidak akan pernah kembali kesana lagi Nyonya Aku tidak ingin melihatmu lagi Nyonya Jijong Wan Jijong Wan Kamu akan menyesal cepat atau lambat Halo, Kak Zhao, kerja bagus Aku baru saja melihat Linghan sangat marah Sepertinya dia sudah tahu tentang Jiang Wan Gadis manis itu berselingkul dengan ketua Jiang Aku rasa dia ingin membunuhnya Kamu lanjutkan saja Biarkan pasukan Bazar memposting lebih banyak berita buruk tentangnya online Aku ingin dia Tidak bisa bangkit lagi Jangan khawatir Keuntunganmu pasti tidak akan sedikit Ternyata masalah Wan-Wan semua ulangmu Bu, jangan panggil aku ibu menantu perempuan yang penuh tipu daya dan kejam sepertimu Aku tidak pantas menerimanya Linghan, King King Ada apa? Bu, Linghan Ternyata berita buruk tentang Wan-Wan di internet Semua adalah perbuatan dia dan manajernya Tujuannya adalah untuk menghancurkan reputasi Wan-Wan Apa? Aku tidak Gelang ini dibeli Linghan untuk menebus kesalahannya kepada Wan-Wan Sekarang kamu bahkan mencurinya Namun masih bilang tidak Aku benar-benar tidak tahu gelang ini dibeli untuk Jiang Wan Linghan Aku tidak tahu Aku mendengarnya dengan jelas Kamu masih berani membantah Kamu menganggapku sudah mati Ruoyun Bayi Ruoyun Kamu telah menghasut Wan-Wan dan Linghan sampai mereka menjadi musuh Apa sebenarnya niatmu? Aku akui apa yang kulakukan memang salah Tapi aku melakukan itu semua karena suatu alasan Wan-Wan di luar sana berselingku Hanya akan mempermalukanmu Dan juga reputasi grup Huo Karena itulah aku berharap kalian bisa bercerai secepatnya Agar orang luar tidak memiliki pandangan buruk tentang Keluarga Huo kita Kakak Ipar Kamu benar Bu Coba pikirkan Wan-Wan di luar sana Bermain-main begitu liat Siapa tahu dia sudah tertular sivilis atau apa HIV betapa kotornya Bu Aku akui Aku juga egois Ibu hanya melihatku memperlakukan Wan-Wan dengan buruk Tapi Wan-Wan telah membunuh anak kandungku Aku kehilangan suamiku Sekarang aku bahkan kehilangan anakku Ibu menyuruhku untuk menyambutnya dengan senyuman Bu Jika ibu lebih menyukai Wan-Wan Maka aku pergi Kakak Ipar Kamu tidak bisa pergi Bu Aku sudah berkorban untuk grup Huo Berkorban begitu banyak Pada akhirnya Di matamu Aku masih orang luar Kakak Ipar Masalah ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkanmu Lagi pula Lala tidak akan hinggap di telur yang tidak letak Ling Han Ling Han Aku tahu kamu selalu baik padaku Sebenarnya Aku juga selalu khawatir tentang Bang Dunia Jiangti yang telah menghentikan Kerjasama dengan keluarga Huo kita Dua hari lagi ayahku akan pergi makan di Kongres Dunia Pada saat itu Aku akan meminta ayah untuk berbicara dengan Sekretaris Jenderal Mungkin bisa membantu grup Huo kita Kongres Dunia ya Kakak Ipar Keluarga mu benar-benar hebat Bahkan bisa berbicara dengan Kongres Dunia Huh Jika bisa berperan dalam film kuni Itu baru benar-benar membantu grup Huo kita Kamu mau berarti Aku akan membantumu Benarkah Ling Han Aku tahu kamu baik padaku Kenapa aku punya anak Bodoh sepertimu Ayah Nona muda Wan-wan Ayah lihat pemandangan disini sangat bagus Akses transportasinya mudah Sangat cocok Jadi ayah putuskan Membeli tempat ini Untuk dijadikan lokasi Shooting film untukmu Ayah Ini terlalu berlebihan Aduh Ayah cuma khawatir kamu tidak suka Jadi lihat Ayah sudah membeli semua tanah di sekitar sini Dan juga gedung yang sedang dibangun itu Kalau kamu merasa tampilan luar gedung ini Tidak kamu sukai Kita bisa mengecatnya jadi warna emas Bahkan warna pink juga boleh Asal kamu suka Asal kamu suka Sini Ini Kontraknya Lihat Ayah tahu Shooting film itu melelahkan Jadi aku belikan mobil untukmu Takut kamu tidak nyaman Jadi ayah belikan beberapa Nanti kamu bisa ganti-ganti Dan ini Kemari Sudah bertemu pengawal yang diberikan Nona muda untukmu Menjaga keamananmu 24 jam Siap menerima perintahmu kapanpun Ayah Sebenarnya Tidak perlu sebanyak ini Banyak Tidak Dan masih ada lagi Ah Ayo Changye akhirnya mulai dipersiapkan lagi setelah 3 tahun Ayah sangat senang Untuk kamu hadiri acara-acara nanti Dan untuk berjaga-jaga Ayah sudah membeli seluruh toko gaun ini Untukmu Bagaimana cantik Kan Oh iya Dan juga Perhiasan Jam tangan Mobil Ayah Ini terlalu berlebihan Berlebihan apanya Kamu adalah putri kesayangan keluarga Jiang Ini saja Ayah masih khawatir kamu kekurangan Ayah Tahu Kan aku kesini untuk shooting film Jangan dikira aku anggota mafia Kata bos Kita low profile sedikit Tapi Ayah Sekarang aku ingin fokus sepenuhnya pada krup film Terlalu mencolok hanya akan mengundang masalah Aku juga berencana untuk menyembunyikan identitas asliku di lokasi syuting Urusan lainnya serahkan saja pada Zhang Mo Dasar kamu Ayah Bagaimana dengan daftar investor untuk konferensi promosi Kalau ayah yang turun tangan Apa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Silahkan diperiksa Nona muda Bagaimana kamu bekerja Kenapa grup huo ada di daftar ini Maaf Tuan Ini kesalahan bawahan saya Saya akan menolak grup huo sekarang juga Tidak perlu Karena grup huo sudah ngotot ingin memberikan uang Mana mungkin kita menolak Dia sudah berhutang banyak padaku selama bertahun-tahun Aku malah berharap begitu Dia memberikan lebih banyak lagi Wan Wan Keluarga huo sudah memperlakukanmu seperti itu Ayah tidak mau kamu berhubungan lagi dengan mereka Ayah Tenang saja Ayah Karena kita sama-sama di ibu kota Bagaimana mungkin kita tidak berinteraksi Lagi pula Aku Jiang Wan Tidak melakukan kesalahan apapun Kenapa harus takut padanya Bagaimanapun juga Aku adalah putri Jiang Tayan Seperti ayah Seperti anak Oh ya Kamu masih ingat kakek Simon Maksud ayah Sekretaris Jenderal Kongres Dunia Simon Betul dia teman lama ayah Kudengar kamu sudah kembali ke Tiongkok Dia bersikeras mengundangmu untuk berkunjung ke Kongres Dunia Ayah Aku terlalu sibuk Tidak ada waktu ruang Kalau begitu ya sudah Kalau ada waktu Telepon dan beri salam Aku mengerti Baiklah Ayah akan mengajakmu berkeliling lagi Baik Kakak Ipar Kakakku kali ini datang sendiri untuk membicarakan kerjasama denganmu Pasti tidak akan ada masalah Jiang Wan Ini adalah kru film Funi Juga gedung grup Jiang Bagaimana dia bisa ada di sini Hei Ling Han Ada apa Tidak ada apa-apa Melihat seseorang Orang yang mungkin ku kenal Direktur Huo Direktur Huo Anda datang untuk membicarakan kerjasama investasi Kan Silahkan lewat sini Semuanya Saya adalah asisten sutradara dari kru film Chang Ye Pertama-tama Terima kasih kepada Direktur Huo Atas investasi Anda di kru film Chang Ye Kami Oh ya Nona Bai Apa pendapat Anda tentang peran yang akan Anda mainkan kali ini Kita bisa bicarakan Tentu saja Kakak Ipar ku cantik sekali Pasti dia akan memerankan pemeran utama wanita Kakak Ipar ku cantik sekali Ahahaha Halo asisten sutradara Perkenalkan Saya sudah debut selama 4 tahun Telah membintangi berbagai karya film dan televisi Ada belasan juga Karya representatifnya adalah film Muge Yang disutradarai oleh Chang Ye Ming Film Muge Yang ku bintangi sebagai pemeran utama wanita Telah memenangkan penghargaan perak di festival film internasional Dan juga Nona Bai Sutradara Funi Kami Sangat ketat dalam mengendalikan peran ini Mengenai peran utama wanita Terlepas dari statusnya Semua harus melalui audisi Funi ini benar-benar banyak masalah King King Anda benar Sebagai seorang aktris Ini memang seharusnya Meskipun aku sudah menikah dengan Kakak Direktur Huo Sekarang sudah jarang berakting Tapi Aku juga selalu memperhatikan dinamika industri kita Jadi kali ini Mendorong keluarga Huo untuk berpartisipasi dalam investasi Chang Ye Dan setelah penanda tanganan kontrak berhasil Keluarga Huo juga menjadi perusahaan produksi terbesar kedua dari film kita Juga menjadi film kita Tidak ada artinya Erhai Sejujurnya Keluarga Bai Kami juga telah menginvestasikan sebagian dana ke dalam film ini Jadi Pemeran utama wanita ini Aduh Ku bilang Nona Bai Siapa suruh sutradara Funi adalah sutradara terkenal internasional Sutradara terkenal Ah Wanita ini ya Temperamennya aneh Apapun yang dia katakan harus dipatuhi Saya benar-benar tidak punya pilihan Ah Aduh Siapa suruh dia punya otoritas di industri ini Ada di sini Kan Benar Kan Hahaha Asisten sutradara Zhang Kerjasama yang menyenangkan Kerjasama yang menyenangkan Pak Huo Karena kerjasama sudah diputuskan Tapi saya bahkan belum bertemu dengan sutradara Funi Agak tidak pantas Bukan Jadi maksud Pak Huo adalah Saya ingin bertemu Funi Berbicara langsung dengan Funi Aduh Pak Huo Meskipun Anda telah menginvestasikan 50 juta untuk kru film Chang Ye Tapi kru film Chang Ye Kami tidak pernah kekurangan investor Bank dunia Amerika saja Telah menginvestasikan 150 juta penuh untuk kru film kami Katakanlah Dengan investasi kecil Anda Jika bisa saya naknya mengajukan permintaan Saya benar-benar akan kesulitan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ya sudah Audisi terbuka saja Saya akan mengikuti pengaturan Anda untuk audisi Saya percaya pada kemampuan saya Baik Luo Yun Saya penggemarmu Kamu cantik banget Boleh minta tanda tanganmu Luo Yun Kamu dan aktor flu sangat serasi Pasangan ini sangat cocok Terima kasih ya Kakak Kamu tenang saja Kakak ipar secantik itu pasti akan mendapatkan peran Audisi ini hanya formalitas saja Asisten Sutradara Zhang Sekarang panggil aktor flu untuk audisi Tunggu sebentar Bos belum datang Pemeran utama wanita film ini kecuali bos mengangguk Kalau tidak Siapapun tidak bisa memutuskan Bos yang Anda maksud adalah Sutradara Funi Bagus sekali Akhirnya kita bisa melihat wajah asli Sutradara Funi Oke Cepat bersiap Oke Hei Kakak Dengar tidak Mereka hilang sepertinya Sutradara Funi akan datang nanti Hei Kak Lihat Apa itu Funi yang keluar Ini Orang ini sepertinya bukan Funi Bagaimana Kok kayak Jiang Wan ya Ternyata orang yang kulihat tadi benar-benar Jiang Wan Jiang Wan Kenapa kamu disini Bos Ku dengar Bay Ruoyun sangat populer tapi aktingnya tidak bagus Sebentar lagi aku harus menambah pengetahuanku Oke Hei tapi bos Kalau boleh jujur Aku masih merasa orang yang paling cocok untuk film ini adalah kamu Jangan bercanda Aku Sutradara Bukan aktor Ayo pergi Jiang Wan Ternyata benar-benar Ternyata benar-benar kamu Kemana pun kami pergi Kamu mengikutinya ya Benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi Kamu tahu tidak Ini adalah lokasi audisi film Trungga dari Sutradara Funi yang terkenal secara internasional Kamu berani datang kesini untuk membuat onar di acara sepenting ini cepat keluar Berani menyuruh bosku pergi Kamu tahu ini wilayah siapa Kamu tahu ini wilayah siapa Kamu siapa cepat lepaskan aku King Ming Kalau kalian bisa datang Kenapa kami tidak bisa Jangan kira aku tidak tahu Kamu ingin datang untuk merusak audisi KKI Parku Aku tidak akan membiarkanmu berhasil Bocah kecil ini benar-benar sombong Bagaimana perusahaan ini milik keluargamu Bukan milik keluargaku Lalu kenapa Ku bilang padamu Aku adalah putri keluarga Huo Adalah investor drama ini Aku mau siapapun pergi Dia harus pergi King King Turun Jiang Wan Kamu memang tidak seharusnya datang kesini Cepat pulang Berdasarkan apa Siapa sih yang tidak tahu malu ini Jangan-jangan diusir kakakku lalu menyesal dan ingin balikan yang dulu ya Tenang saja Aku sudah tidak tertarik padanya Masih berpura-pura Kalau bukan karena kakakku Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini Jangan-jangan kamu mau bilang kamu juga datang untuk akting Hei Tutup mulutmu yang bau itu dia itu Bukankah yang terbaik Film Chang Ye ini tidak biasa Investasinya besar Sutradaranya adalah sutradara puni yang terkenal secara internasional Jika dia benar-benar bergelusi ingin berakting Maka aku akan tertawa terbahak-bahak Hei Gadis kecil ini Aku Kalau begitu Setelah mendengarmu bicara Aku benar-benar tertarik untuk berakting Jiang Wan Apa kamu gila Tidak tahu malu untuk mundur Malah disini mempermalukan diri sendiri Kau mau berakting kau punya wajah untuk itu King King Akting Jiang Wan tidak semudah yang kamu pikirkan Kamu belum belajar akting kan Aku memang belum belajar Belum belajar tapi berani bicara sembarangan disini Jiang Wan Aku kasih tahu kamu Kakak iparku sudah malang melintang di dunia hiburan selama bertahun-tahun Pengalamannya kaya Wajahnya cantik Penggemarnya tak terhitung jumlahnya Peran utama wanita ini pasti milik kakak iparku Kau masih mau merebutnya dari kakak iparku Soal akting Aku memang lebih profesional darimu Jadi Jiang Wan Urusan profesional biar ditangani oleh yang profesional Oke Wanita ini berani meremehkan Ruoyun Makanya dibilang Orang yang bodoh tidak mengenal rasa takut Dia bahkan tidak belajar akting Sungguh buang-buang waktu Bintang besar baik kalian ini Walaupun aktingnya payah Tapi akting kesehariannya Sangat hebat Apa maksudmu Jiang Wan Kamu juga putus sekolah sebelum lulus SMA Tidak pernah belajar akting sama sekali Tidak punya hak untuk menilai Ruoyun Kukira kau hebat sekali Ternyata kamu juga cuma orang yang tidak lulus SMA Aduh Memalukan Jika aku jadi kamu Aku bahkan tidak akan berani keluar rumah Urusan aku lulus SMA atau tidak Tidak ada hubungannya dengan kalian Selain itu Setahu saya Funi tidak mensyaratkan ijasa Kalau begitu Hari ini aku akan mencoba menjadi aktris untuk sehari Jiang Wan Jangan mempermalukan dirimu sendiri disini lagi Pulanglah denganku Aktor Fu Ini adalah audisi untuk Lu Film Funi Semua orang bisa berpartisipasi Tuan Huo Kamu terlalu ikut campur Ya Nona Bay Mohon bimbingannya Jangan menyesal nanti Nanti kamu akan malu Kak Tunggu dan lihat saja nanti Kakak iparku adalah aktris profesional Sebentar lagi dia akan dihancurkan Jiang Wan Kalau tidak bisa Menyerah saja Tidak perlu Tuan Huo repot-repot Kamu Keras kepala Kak Biarkan saja dia Kalau tidak dipermalukan sekali Dia tidak akan tahu tempatnya Fu Yan Chuan Tak disangka bisa mendapat kesempatan bekerja sama dengan aktor Fu Mohon bimbingannya Aktor Fu Nona Bay Perkataanmu terlalu dingin Harus lulus audisi dulu baru ada kesempatan bekerja sama Ah Iya ya Aktor Fu ini terlalu dingin Iya Tapi bagaimanapun Aku sudah menang dari Jiang Wan Tidak perlu dibandingkan Baiklah semuanya Adegan berikutnya adalah adegan emosional yang cukup sederhana Siapa yang mau mencoba duluan Aku duluan Oke Jiang Wan Lihat bagaimana aku akan membuatmu malu Ayo Semua departemen Bersiap Lampu Kamera Aktor Silahkan ke posisi Oke 3 2 1 Aksi Sayang Kamu bilang kamu harus pergi dinas ke bandara Tapi kenapa saat aku sampai Kamu tidak ada di sana Kalian berdua sebenarnya bertemu sejak kapan Cut Nona Apa yang kamu lakukan Bisakah matamu lebih hidup sedikit Gerakannya berlebihan Matanya kosong Kamu sedang memerankan zombie Ya Baiklah Baiklah Tag lagi Semua departemen Bersiap 3 2 1 Aksi Sayang Kamu bilang kamu harus pergi dinas keliceng Tapi kenapa saat aku ke bandara Aku tidak melihatmu Tapi kenapa saat aku ke bandara Aku tidak melihatmu Kalian berdua sebenarnya bertemu sejak kapan Sebenarnya sejak kapan Hubungan kita berubah Kalian Cut Cucut Cucut Kalau tidak Bagaimana dia bisa menginterogasi suaminya Menurutku Kamu sama sekali tidak cocok dengan karakternya Berikutnya Si tua Jiyang Wan Giliranmu Bos ini juga belum pernah berakting Jangan-jangan aktingnya lebih buruk dari Bai Ruoyun Kau masih tertawa Tunggu saja Aku mencintaimu selama 3 tahun penuh Kenapa hatimu hanya untuk wanita itu Ya ampun Katakanlah Aku Aku dan dia sudah saling kenal selama 20 tahun Sedangkan kamu Dipaksa nenek untuk menikah denganku Orang yang tidak dicintai yang disebut orang ketiga Kan Rela menikah denganmu Menjadi istrimu Kameramen Cepat Hanya berharap kau bisa Melihatku sekali saja Aku tahu Kamu dulu mengalami banyak ketidakadilan Aku Pergilah Aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu Aku tahu aku salah Bisakah kau memberiku kesempatan lagi Aku akan mencintaimu dengan baik Tidak bisa Tidak bisa Kenapa-kenapa Aku pikir aku telah memberikan hatiku Cepat atau lambat aku akan mendapatkan tanggapan darimu Tapi aku tidak menyangka Yang ku dapatkan hanyalah penghinaan dan kesalahpahaman berulang kali Aku pikir aku telah memberikan segalanya untuk mencintaimu Tapi setelah menunggu tiga tahun Aku tidak mendapatkan cintamu Asal kamu mau mengakui kesalahanmu Masalah ini akan berakhir disini Aku tidak melakukannya Percayalah padaku Aku tidak melakukannya Apa sebenarnya yang salah dengan perlakuanku padamu Kamu sudah menjadi nyonya huo selama tiga tahun Hidup mewah Tidak kekurangan apapun Pembantu di rumah siap melayanmu kapan saja Bahkan Bahkan sekarang kamu telah melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan Asal kamu mau kembali ke keluarga huo denganku Hanya perlu meminta maaf kepada kakek Kamu tetap akan menjadi istri muda kedua keluarga huo Aku sudah memperlakukanmu seperti ini Apalagi yang kau inginkan dariku Akting bos keren banget Aduh Meskipun bos tidak lulus SMA Tapi dia lompat kelas Dia kuliah di luar negeri Dan juga mendapatkan Gelar dokter di bidang penyutradaraan Berakting untuknya itu bukan masalah besar Semua ini Aku sudah tahan Tapi kenapa kau Masih saja ingin menginaku dan menginjak-injak harga diriku seperti ini Kenapa Kenapa Tuali 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 Jiyang Wan, apakah ini semua adalah isi hatimu? Tapi jujur saja, chemistry antara bos dan aktorku, luar biasa. Dia sama sekali tidak tertarik pada wanita, karena dia sama sekali tidak menyukai wanita. Pantas saja dia sudah berkecimpung di dunia hiburan selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada gosip tentangnya. Kalian jangan bicara sembarangan. Seingatku yang cuan tidak suka perempuan. Kalau kalian bicara seperti itu, dia akan sangat malu, kan? Biar aku yang menjagamu mulai sekarang. Bye. Yang cuan, kok aku ingat di naskah tidak ada dialog ini? Benarkan. Ling Han. Ling Han, ini semua salah Jiyang Wan. Dia tiba-tiba muncul tadi, membuatku tidak bisa tampil maksimal. Ling Han. Jiyang Wan. Jangan kau kira aku tidak tahu niatmu untuk menjadi kaya mendadak. Kru film Chang Ye ini, bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan tidur dengan dua pria. Jangan mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong. Kau sedang bicara tentang dirimu sendiri. Apa maksudmu? Ya memang begitu. Semua orang sudah melihatnya. Siapa yang berakting bagus? Siapa yang aktingnya jelek? Semua orang tahu. Kak Ruoyun. Meskipun aku penggemarmu, tapi Nona Jiang aktingnya memang lebih baik. Benar. Aku juga merasa Nona Jiang aktingnya lebih baik. Akting Nona Jiang membuatku terharu sampai menangis. Jiyang Wan, aku tahu. Apa kau memberi mereka uang? Jadi mereka membelamu. Aktor Fu. Aku beritahu kamu. Kamu harus menjauh dari wanita seperti Jiyang Wan. Aku melihatnya sendiri bergaul dengan pria liat. Mungkin dia punya semacam virus di tubuhnya. Dia. Apakah mereka selalu menggertakmu seperti ini sebelumnya? Aku baik-baik saja. Jiang Wan. Tak disangka kau wanita seperti ini. Memanjat direktur Jiang untuk mendekati aktor Fu. Jika penggemar aktor Fu tahu apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Pasti mereka akan melahapmu hidup-hidup. Kalau begitu menurutmu. Orang yang paling takut ditinggalkan oleh penggemar. Seharusnya kakak ipar. Lagi pula. Merayu pria yang sudah menikah. Jika diketahui orang lain. Hidup ini akan berakhir. Aku tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ling Han. Kau sudah berjanji pada kakakmu untuk menjagaku. Bahkan demi anak kita yang sudah meninggal. Kamu juga harus membantuku mengklarifikasi. Kakakku meninggal lebih awal. Aku merawat kakak iparku sebagai adik ipar. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau telah menderita selama ini. Tapi akting adalah satu-satunya hal yang Ruoyun kuasai. Kenapa kau harus bersaing dengannya untuk membuktikan dirimu? Aku bersaing dengannya. Kuo Ling Han. Apa kau punya hati nurani? Jelas-jelas kau yang berselingkuh dengannya. Keluar masuk bersama. Kau melihatku mati dan tidak menyelamatkan. Bagaimana kau bisa tega mengatakan itu padaku? Aku benar-benar menyesal menikah denganku. Jika bisa kembali ketiga tahun yang lalu. Aku lebih baik tidak pernah mengenalmu sama sekali. Apalagi menikah denganmu. Kau. Tarik kembali kata-katamu. Aku beritahu kamu. Kuo Ling Han. Mulai sekarang. Aku. Yang Wan. Ingin melakukan apapun yang kuinginkan. Ingin mengatakan apapun yang kuinginkan. Kau. Tidak punya hak untuk mengaturku. Baik. Kau bersih keras untuk melawan aku. Kau. Kau ingin memperabutkan peran dengan Ruohi. Kan. Ku bilang padamu. Kau mimpi. Direktur Ruoh. Aku baik hati mengingatkanmu. Meskipun kau investor film. Chang Ye. Tapi pemeran utama dari seluruh film. Hak keputusannya ada di tangan sutradaraku nih. Sepertinya kau tidak punya hak untuk ikut campur. Bagaimana jika aku menambahkan investasi menjadi 1,5 miliar. Apa 1,5 miliar? Ini adalah 1 miliar tambahan. Total 1,5 miliar. Aku ingin kalian mengusir Jiang Wan keluar untukku. Boykot industri. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya berarti melawan keluarga Huoku. Direktur Huo tidak bisa mendapatkannya jadi dia akan menghancurkannya. Menghancurkan seperti ini. Apakah ini tidak terlalu buruk? Urusan keluarga Huoku. Aktor Fu terlalu ikut campur. Bagaimana jika aku bersih keras untuk ikut campur? Biar aku yang melakukannya. Tapi, ada beberapa hal yang perlu ku selesaikan sendiri. Bukankah dia ingin memboykotku? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah dia punya kualifikasi itu? Jiang Wan, ku sarankan kau pergi sendiri. Kalau tidak, nanti diusir Satpam kan malu. Satpam, Satpam. Kau tertawa apa? Kalian tidak bisa memanggil Satpam. Apa maksud perkataanmu itu? Mana Satpamnya? Nona Muda. Nona Muda. Bukankah ini properti keluarga Jiang? Kenapa memanggilnya Nona Muda? Seluruh gedung ini adalah milikku. Hari ini aku akan melihat. Siapa yang berani mengusirku ke luar? Kakak, kakak ipat. Ini bukannya. Kontrak properti bank dunia Jiangxi. Kenapa di atasnya ada nama Jiang Wan? Identitas asli Jiang Wan. Jangan-jangan. Nona besar keluarga Jiang. Huo Linghan. Katakan padaku. Apakah kamu punya hak untuk mengusirku? Kecuali. Kamu membeli seluruh properti Jiangxi ini. Tapi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan 1,5 miliar. Bahkan jika kamu menjual seluruh properti keluarga Huo. Masih jauh dari cukup. Jiang Wan. Maaf. Aku masih ada urusan. Tidak ingin membuang waktu dengan orang yang tidak penting. Membuang waktu. Tidak mungkin. Jiang Wan adalah Nona Besar keluarga Jiang. Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar? Jika ini benar. Bukankah kita sudah menyinggung Nona Besar keluarga Jiang? Tidak benar. Kakak. Kakak ipat. Jiang Wan menipu kita. Di atasnya tidak ada tanda tangan. Tidak ada transfer. Dia mengambil yang palsu untuk menakuti kita. Ini benar-benar tidak ada cap. Jiang Wan sialan ini. Berani-beraninya mengambil kontrak palsu untuk menakuti kita. Masih berani menyamar sebagai putri keluarga Jiang. Benar-benar tidak tahu malu. Nona keluarga Jiang itu Nona asli. Dia hanya orang jahat. Keluarga ini gila semua. Tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diajak bicara. Aku bilang padamu. Bos tahun itu benar-benar buta. Bagaimana bisa menikah dengan pria seperti ini? Tapi sekarang untungnya. Akhirnya bisa keluar dari penderitaan. Hem. Tunggu. Asisten Sutrada Razang. Jika kamu bahkan bisa menggunakan orang seperti Jiang Wan. Maka aku juga harus dapat peran. 1,5 miliar investasi kalian sudah terima. Kalian harus mengaturnya untukku. Hei. Kamu benar-benar tidak menyerah ya? Baiklah. Atau. 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 Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Bukankah hanya ingin peran? Laongmu. Atur yang bagus untuknya. Ayo. Semua departemen bersiap. Action. Cut. Nenek. Apa yang kamu lakukan? Sudah ku bilang jangan berkedip. Jangan berkedip. Kamu memerankan orang mati. Pernahkah kamu melihat orang mati berkedip? Bukan Sutradara. Lampu ini terlalu terang. Aku tidak bisa mengendalikannya. Bukannya sekarang kamu disini sok imut denganku. Bukankah kamu bersikeras ingin berperan? Sekarang buka matamu lebar-lebar untukku. Jangan berkedip. Oke. Kesal sekali aku. Mereka benar-benar menyuruhku memerankan orang mati. Terlalu berlebihan. Pasti Jiang Wan yang merencanakan ini. Dia benar-benar menjadi simpanan direktur Jiang. Kalau tidak. Aktorku juga tidak akan membelanya seperti itu. King King. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Kakak Ipar. Tenang saja. Aku sudah mencari tahu. Pemeran utama wanita Chang Ye akhirnya bukan Jiang Wan. Benarkan. Sepertinya direktur Jiang juga tidak terlalu menyukainya. Kalau tidak. Dia tidak akan sampai memalsukan rumah. Tidak mungkin. Wanita seperti dia. Kalau sudah bosan. Langsung dibuang. Tanpa pohon besar direktur Jiang. Kita bisa menghancurkannya semudah menghancurkan semut. Lihat. Lihat. Ini mau kembali. Kakak. Kapan kamu kembali? Kembali ke kamar. Kakak. Kembali. Bukankah aku sudah bilang pada kalian untuk berhenti? Lihat. Kamu salah paham. Sebenarnya kami tadi. Aku kasihan padamu karena kehilangan anak. Jadi hal-hal yang kamu dan King King lakukan pada Jiang Wan. Pura-pura tidak tahu. Jangan berpikir aku tidak tahu apa-apa. Ling Han. Bukankah kamu juga sangat membenci Jiang Wan? Pokoknya sekarang kamu ingin berakting. Aku juga akan mencoba mendapatkan peran untukmu. Urusan Jiang Wan sampai di sini saja. Jangan memprovokasi dia lagi. Ling Han. Kamu mau kemana? Kembali ke sini kembali. Ayo. Hari ini hari pertama pembukaan toko baruku. Semuanya minum sepuasnya. Enak sekali. Oh iya. Kak King Ming. Hmm. Ku dengar kau memberinya peran kecil untuk wanita jahat yang berani menindas bos kita. Peran figuran dengan hanya satu baris dialog. Memuaskan sekali. Kan. Biar ku kasih tahu kalian. Ini semua ide aktorku. Jangan bilang. Peran itu sangat cocok untuknya. Sayang sekali. Benar. Kan. Bos kita berakting sangat bagus. Tapi tidak mau mengambil peran utama wanita. Sudahlah. Bos sudah cukup hebat sebagai sutradara. Kalau dia juga jadi aktris. Bagaimana nasib kita? Rekan-rekannya. Mau makan apa? Benar juga. Ya. Ayo ayo. Minum minum minum. Ayo. Minum. Chia. Semuanya. Eh. Kok semua orang pergi? Biarkan saja mereka. Kita lanjut bersenang-senang. Jiyang Wan. Aku tahu beberapa tahun ini kamu banyak menderita. Tapi akting adalah satu-satunya hal yang Ruoyun kuasai. Kenapa kamu harus bersaing dengannya untuk membuktikan diri. Aku ingin kalian mengusir Jiyang Wan. Boykot industri. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya berarti melawan keluarga Huoku. Huolinghan. Apa yang ingin kamu lakukan? Halo. Halo. Bisakah kita bertemu saat kamu senggang? Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Hei. Tunggu dulu. Siang tadi Kingking dan Ruoyun memang bersalah padamu. Tapi kamu juga membohongi mereka bahwa kamu adalah putri tertua keluarga Jiyang. Anggap saja masalah ini sudah berlalu. Bohong. Bukankah begitu? Huolinghan. Sekarang berbicara denganmu satu kata lagi pun aku merasa lelah. Jangan hubungi aku lagi. Halo. Jiyang Wan. Kamu benar-benar ingin bercerai denganku. Bos. Ada apa? Huolinghan lagi-lagi membuatmu marah. Iya. Bukan. Hubunganku dengannya sudah benar-benar berakhir. Jangan sebut namanya lagi di depanku. Oke. Lelaki memang begitu. Putus ya putus. Yang berikutnya akan lebih baik. Ayo. Aku ajak kamu makan enak. Ayo. Bos. Ini semua aku pilih khusus untukmu. Suka yang mana? Pilih saja sesukamu. Ayo. Tunjukkan. Jangan. Bos. Ini karena Huolinghan. Pria brengsek itu yang bersalah padamu duluan. Bermain-main dengan kakak iparnya sendiri. Kamu malah baik-baik saja. Hidup membosankan setiap hari. Apa kamu tidak merasa bersalah pada dirimu sendiri? Kalau begitu. Kamu yang terpilih. Kamu yang terpilih. Kamu yang terpilih. Jaga bosku baik-baik ya. Kamu yang terpilih. Jaga bosku baik-baik ya. Ayo. Aku tidak bermaksud apa-apa. Song King Ming. Kak. Apa kakak tidak puas denganku? Ayo. Orang-orang yang bosku tidak suka. Semuanya ikut aku. Song King Ming. Wanwan ada di dalam. Aktor Fu. Biasanya kamu terlihat lembut. Kenapa hari ini kamu semarah ini? Apa kamu yang mengatur orang-orang itu? Aktor Fu. Bosku ada di dalam. Tidak tahu sudah sampai mana mereka. Kamu jangan sembarangan masuk. Urusan ini bisa jadi runyam. Ku beritahu ya. Kalau dia sampai bisa menyelesaikan masalah ini. Aku akan tutup toko ini. Bukankah dia tidak menyukai wanita? Kenapa dia semarah ini? Jangan-jangan dia suka sama bosku. Kamu tidak mengerti aturan dia tamuku. Kemana perginya pria berototku? Terima kasih. Biar aku saja. Direktur Huo. Dia tidak mau pergi denganmu. Ku Yan Chuan. Ini urusan suami istri. Bukan urusan orang luar sepertimu. Bagaimana jika aku bersih keras untuk ikut campur? Kamu tidak menghargainya? Tentu saja akan ada orang lain yang akan menghargainya. Percuma saja kau membawanya pergi. Selama aku belum menceraikannya. Dia tetap menjadi bagian dari keluarga Huo. Kalian pasti akan bercerai cepat atau lambat. Ku Yan Chuan. Kenapa kamu di sini? Kamu ini. Kamu terlalu banyak minum semalam. Yan Chuan yang mengantarmu pulang. Kamu malah melupakannya sampai bersih. Terima kasih ya. Sepertinya kamu lupa kejadian semalam. Tidak usah sungkan. Aku menunggumu bangun. Karena ada kabar baik untukmu. Seorang kolektor di luar negeri akan mengadakan lelang di Kongres dunia. Salah satu barang yang akan dilelang. Mungkin ada yang berhubungan dengan nenek. Berhubungan dengan nenek. Ku Yan Chuan. Jangan bilang itu. Gulungan film asli yang dibuat nenek dulu. Aku tahu kamu pasti tertarik. Undangan VIP sudah siap. Sudah lebih dari 30 tahun. Akhirnya kita menemukan keberadaan gulungan film asli itu. Terima kasih. Yan Chuan. Kali ini, aku pasti akan membawa film asli nenek pulang ke rumah. Aku akan bertemas dulu. Oh iya. Wanwan. Karena pelelangan akan diadakan di Kongres dunia. Sampaikan salamku pada Simon. Ya. Oke. Keponakan pu. Aku selalu mempercayaimu. Kali ini aku ada urusan. Jadi tidak bisa ikut. Tolong jaga Wanwan. Ya. Tenang saja. Paman. Bisa menjaga Wanwan. Adalah kebanggaanku. Dasar kamu tidak tahu berterima kasih. Baru sebentar tidak diawasi. Kamu sudah mencari pria berotot lagi. Kenapa pria tampan muda? Berubah menjadi pria tua tampan. Bilang aku tua. Tidak ada yang muda. Hanya ada pria tua ini. Terserah kamu mau atau tidak. Kamu mabuk. Aku antar kamu pulang sekarang. Kamu mabuk. Aku antar kamu pulang sekarang. FU YAN CUAN. Apa kamu berpikir aku bodoh? Karena mau mengorbankan. Tiga tahun masa mudaku untuk orang seperti itu. Aku tidak menganggapmu bodoh. Sebaliknya. Aku merasa kamu sangat berani. Kamu bisa mengorbankan segalanya. Demi orang yang kamu cintai. Berani mencintai dan membenci. Aku hanya menyesal. Kenapa orang yang kamu berikan segalanya? Bukan aku. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Wanwan. Aku ingin mengatakan. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak tiga tahun yang lalu. Aku tadinya ingin menyatakan perasaanku padamu. Tapi aku tidak menyangka setelah filmnya selesai syuting. Kamu diam-diam menikah dengan Huo Linghan. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu. Bagaimana aku melewati tiga tahun ini. Kamu juga tidak akan tahu. Saat kamu meninggalkan keluarga Huo. Betapa bahagianya aku. Wanwan. Bisakah kau memberiku kesempatan? Aku pasti akan menghargainya. Wanwan. Jangan menyukaiku. Jangan menyukaiku. Karena aku sudah pernah menikah. Bagaimana jika aku bersih keras? Si pemabuk kecil. Begitu membicarakan hal serius. Langsung tidur ya. Kau sudah menunggumu selama tiga tahun. Menunggu sedikit lagi tidak masalah. Kau sudah menelponku untuk meminta bantu. Aku langsung mendapatkan empat tiket untukmu. Bagaimana? Terima kasih banyak. Linghan. Ayahku bilang penerbangannya ditunda. Hari ini mungkin akan datang agak terlambat. Kita ambil tiket dulu ya. Aku benar-benar penasaran tentang satu hal. Kau bilang grup Huo kalian sebelumnya sudah. Menjadi orang terkaya di ibu kota. Kau bisa setengah bulan ini berturut-turut terjadi masalah. Statusnya malah anjlok drastis. Bahkan undangan lelang Wan Buohui. Juga tidak dikirimkan padamu. Bukankah itu karena Jiang Wan? Sejak dia diusir dari rumah. Hal-hal buruk terus terjadi. Benar-benar bintang sial. Kau salah bicara. Dia bukanlah bintang sial. Kalian mengusir bintang keberuntungan. Tentu saja akan sial. Kau di pihak siapa? Baiklah. Baiklah. Lao Huo adalah saudaraku. Tentu saja aku harus melihat saudaraku. Kau benar. Itu semua salah bintang sial itu. Aku akan mengawasinya mulai sekarang. Aku akan memarahinya setiap kali aku melihatnya. Itu baru benar. Oke. Jangan lupakan apa yang kukatakan. Tenang saja. Kak. Kakak Ipat. Dia kan bintang besar. Dia sangat akrab dengan acara besar seperti ini. Dan lagi. Ayahnya malam ini. Akan makan malam dengan sekretaris jenderal Wan Buohui. Saat itu. Minta sekretaris jenderal untuk memperkenalkan ketua jiang dari Bank Dunia. Masalah keuangan Buohu kita akan segera terselesaikan. Masuklah. Wow. Kapan lingkaran ini punya wanita cantik seperti ini? Kau kemana-mana bisa bertemu dengan jiang wan ini. Halo. Cari tahu siapa dia untukku. Dalam tiga menit. Aku ingin informasi kontaknya. Sudah kubilang. Jaga mulutmu tetap bersih. Hey. Kamu ribut sekali. Jangan-jangan kamu mau menarik perhatian semua orang ke sini. Kamu heboh banget. Mau kasih tahu seluruh dunia ya? Kamu ditampar. Ya. Nanti kalau sampai jadi berita utama. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Kamu. Jangan salahkan aku. Ini adalah jalan-jalan. Jiang Wan. Jiang Wan. Aku baru saja memukul Bai Ruoyun. Kamu datang untuk membalaskan dendamnya. Kan. Menarik sekali. Dulu aku tidak pernah melakukan apapun padanya. Tapi kamu selalu berpikir aku mengganggunya. Sekarang aku benar-benar memukulnya. Kamu malah tidak menyalahkanku lagi. Tunggu. Jiang Wan. Kejadian sebelumnya memang membuatmu merasa dirugikan. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Anggap saja sebagai sedikit kompensasi untukmu. Giyok Hetian kualitas terbaik. Memang harganya tidak murah. Tapi Huo Linghan. Jangan sampai kamu berpikir. Aku adalah Jiang Wan yang dulu. Yang hanya perlu kamu panggil. Aku akan menaatimu. Kamu pikir hanya dengan memberikan gelang. Aku akan dengan patuh melupakan. Semua luka yang kalian berikan padaku. Aku tidak bermaksud begitu. Adikmu memecahkan gelangku. Sekarang aku memecahkan gelangmu. Kita impas. Wan Wan. Luang pertemuan ada di depan. Panitia. Mengundangku menjadi tamu istimewa malam ini. Aku mungkin tidak bisa masuk bersamamu. Tidak apa-apa. Kamu pergi saja. Aku akan menunggumu di ruang pertemuan. Jika ada sesuatu. Telepon aku. Jiang Wan. Tidak kusangka sampai di luar negeri. Masih bisa bertemu denganmu. Benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Ku dengar keluarga Huo dan keluarga Bai kalian sedang mengalami masalah keuangan. Kalian kali ini keluar negeri untuk mencari investasikan. Kamu masih punya waktu untuk cari masalah denganku di sini. Tidak takut perusahaan kalian bangkrut. Kamu berhenti di situ untukku. Alasan mengapa keluarga Huo dan keluarga Bai mengalami masalah. Pasti karena kamu menempel pada ketua Jiang. Memaksanya untuk menghentikan kerjasama dengan kami. Kamu jangan terlalu tinggi hati. Aku tidak punya waktu luang untuk membuang waktu dengan orang seperti kalian. Berhenti. Aku tahu. Sekarang kamu pasti sudah dibuang oleh ketua Jiang. Tidak punya jalan keluar lagi. Baru ingin mencari Ling Han untuk balikan ya. Kamu benar-benar imajinatif. Jangan-jangan kebanyakan nonton drama pendek. Jago sekali mengarang cerita. Ku bilang padamu. Hari ini aku datang ke sini untuk urusan penting. Tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu. Jangan kira tidak mengaku. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jiang Wan. Jangan berpikir Ling Han pergi kemana. Kamu akan mengikutinya seperti anjing melihat kotoran. Ling Han akan berubah pikiran padamu. Lebih baik kamu menyerah. Ling Han tidak akan menginginkan barang bekas sepertimu. Jaga mulutmu tetap bersih. Aku tidak mau. Aku tidak hanya akan bicara. Aku juga akan memberitahu semua orang. Kamu, Jiang Wan. Hanyalah wanita murahan. Kamu bisa apa denganku. Gadis manis. Kamu berani memukulku. Aku memukulmu ya sudah memukulmu. Masih perlu memilih hari. Kakak Ipar. Akhirnya kamu kembali. Hei, Kakak Ipar. Kenapa wajahmu memerah? AC-nya agak panas ya. Jiang Wan. Bagaimana kamu berani datang ke sini? Kamu tidak lihat kami di sini. Kenapa kalian penjaga pintu? Kamu. Jiang Wan. Aku kasih tahu kamu. Tiket lelang hari ini sangat langka. Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang terkenal di dunia. Asetnya semua dimulai dari puluhan juta. Entah bagaimana orang sepertimu. Bisa menyelinap masuk. Benar. Jiang Wan. Kami hanya mengingatkanmu dengan baik. Di acara seperti ini. Kalau tidak punya uang untuk membeli barang. Bisa ditertawakan orang. Oh ya. Mungkin sebentar lagi nyonya direktur Jiang juga akan datang. Saat itu kamu akan kehilangan buka. Jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Kakak Ipar. Kamu terlalu halus. Jika aku adalah nyonya direktur Jiang. Aku akan menamparnya beberapa kali di depan umum. Lalu aku akan melucuti pakaiannya. Melemparkannya ke jalan. Biar dia tahu akibat dari menjadi selingkuhan. Kalau begitu jika menjadi selingkuhan. Berakhir seperti ini. Kalau begitu jika menjadi selingkuhan. Maka orang pertama yang ditampar. Bukankah seharusnya kamu. Kakak Ipar. Kamu jangan bicara omong kosong. Sepertinya pelajaran yang kuberikan tadi masih terlalu sedikit. Sekarang masih sombong seperti itu. Tadi kenapa? Kakak Ipar. Dia tidak melakukan apapun pada muka. Jangan takut. Jiang Wan. Aku kasih tahu kamu. Kakak Ipar ku adalah bintang besar. Terkenal dan cantik. Gedaga ayah handanya malam ini. Bahkan diundang makan malam bersama Wakil Sekretaris Jenderal Van Kukhoi. Kamu berani menggertak Kakak Ipar ku. Kamu coba saja. Wakil Sekretaris Jenderal Van Kukhoi. Benar. Wakil Sekretaris Jenderal Van Kukhoi. Tapi orang seperti kamu seumur hidup tidak akan bisa mencapainya. Acara lelang seperti ini. Kamu hanya bisa memimpikannya. Belum pernah melihat dunia. Sudahlah. Lelang akan segera dimulai. Jangan membuat masalah. Kakak Ipar. Si Jiang Wan ini. Kenapa dia bisa duduk di kursi VIP? Bukankah dia sudah dibuang oleh ketua Jiang? Masih berani duduk di sana. Nanti kalau diusir keluar. Pasti malu banget. Sudahlah. Urusan penting lebih utama. Urusan penting lebih utama. Ling Han. Saya dengar. Barang yang kita butuhkan sebentar lagi akan dilelang. Selamat datang di acara lelang internasional Wan Buo. Acara lelang resmi dimulai. Berikutnya. Mari kita saksikan barang pertama yang akan dilelang hari ini. Barang ini adalah. Film asli dari 30 tahun yang lalu. Film ini dibuat oleh sutradara wanita legendaris pertama di Tiongkok. Nenek. Wan Wan. Kamu mau kerja apa nanti kalau sudah besar? Aku juga mau jadi sutradara kayak nenek. Bagus. Benar-benar cucu perempuan nenek yang baik. Hidup nenek jadi berarti. Kerjakan permul dengan baik. Nenek. Aku tidak bisa melindungi karya nenek. Tapi yakinlah. Aku pasti akan membawa pulang film asli ini. Harga awal 300 ribu yuan. Satu juta. Tidak disangka wanita ini menaikkan harga begitu banyak. Pasti dia bertekad untuk mendapatkannya. Jika tidak ada tamu lain yang menaikkan harga. Maka barang ini akan menjadi milik wanita ini. Saya tawar 2 juta. Kakaipar 2 juta. Kenapa kamu menawar begitu tinggi? Aku tidak mau buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Harus menawar lebih tinggi agar dia mundur. 3 juta. Kakaipar berani-beraninya menawar denganmu. Kalau begitu, kita habisi dia. 5 juta. Menyerahlah Jiang Wan. Nona ini sejak lahir tidak pernah miskin seharipun. Kamu bukan lawan aku. Bai Ruoyun. Biasanya kamu rebut yang lain dariku tidak apa-apa. Tapi barang ini sangat penting bagiku. Siapa yang merebut darimu? Kamu yang tidak tahu diri dan merebut dariku. Aku beritahu kamu. Barang ini harus jadi milikku. Jika kamu juga ingin menawar, kita bicara pakai uang saja. Kalau tidak punya uang, tutup mulut dan pergi. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 8 juta. Jiang Wan. Jangan sengaja membuat onar. Bukankah kalian bilang bicara pakai uang? Barang ini tidak penting bagi kalian. Jika kalian ingin memberikan hadiah, Kalian bisa mempertimbangkan yang lain. Tapi barang ini harus jadi milikku. Kamu mimpi 8 juta. Kamu punya uang sebanyak itu. Aku mengerti sekarang. Tuan rumah. Saya ingin melaporkan. Dia. Dia hanya gadis desa liar. Dia sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Dia sengaja mengganggu ketertiban. Penyelenggara. Kalian cepat usir dia keluar. Nona ini. Semua orang yang hadir di jamuan makan malam hari ini. Semuanya telah diverifikasi dan diperiksa. Setelah kami izinkan. Baru bisa mengikuti lelang hari ini. Sesi lelang babak pertama berakhir. 15 menit kemudian. Sesi lelang babak kedua akan dilanjutkan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah dibuang oleh CEO Jiang? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Sekarang bagaimana? Kak. Kakak Ipar. Dia sudah menawar 8 juta. Lalu. Apa kita masih menaikkan harga? Tentu saja harus dinaikkan. Saya sudah mencari tahu. Wakil Sekretaris Jenderal Wan Guo. Sebelumnya sangat menyukai seorang bintang dari Tiongkok. Film asli ini dibuat oleh bintang itu 30 tahun yang lalu. Asal kita berhasil mendapatkannya di lelang. Wakil Sekretaris Jenderal. Pasti akan membantu kita. Tapi. 8 juta sudah melebihi perkiraan kita. Jiang Wan sialan ini. Kenapa harus merebut dari kita? HMPH. Aku tahu. Kudengar aktris ini adalah ibunya Direktur Jiang. Ling Han. Jiang Wan pasti ingin mendapatkan film aslinya. Untuk menjilat Direktur Jiang. Terus naikkan tawaran. Baik. Tapi. Ling Han. Lihat tingkah Jiang Wan. Jelas sekali dia ingin melawan kita sampai mati. Aku harus memikirkan cara lain. Aku punya ide. Lelang babak kedua dilanjutkan. Saat ini. Nonaji yang menawar 8 juta. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Ada. Saya tawar 8 juta. Ditambah 10 ribu. Adakah yang menawar lebih tinggi daripada Nonabai? Ada. Saya ingin menambahkannya. Nonaji yang harap angkat papan untuk berpartisipasi dalam penawaran. Papan nomor saya hilang. Tetapi saya bersedia untuk menambahkannya. Hingga 10 juta juga tidak masalah. Maaf. Ini adalah aturan rumah lelang. Benda ini sangat penting bagiku. Maaf. Selamat kepada Nonabai. Dengan harga 8,01 juta. Anda telah memenangkan bulungan film asli ini. Aduh. Masih jauh jika ingin melawan kami. Tidak disangka benda sekecil ini sangat berharga. Aduh. Hati-hati. Apa urusanmu? Ini milik kami. Bahkan jika pecah. Itu bukan urusanmu. Pergi. Kau baik-baik saja. Aku datang terlambat. Gelang nenek pecah. Aku juga tidak mendapatkan film aslinya. Kenapa aku tidak berguna? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku disini. Aktor Fu. Kenapa kamu baik sekali padanya? 103A. Apa itu? Ini papan nomorku. Jadi kau yang mencurinya. Papan nomorku. Huo King King. Kenapa kau melakukan ini? Jiang Wan. Ini tempat apa? Jangan berpingkah seperti orang gila. Kau memanjakan adikmu. Mencuri papan nomorku dan merampok barang antikku. Kau berani bilang aku gila. Karena ini adalah barang lelak. Siapapun bisa menawarnya. Aku yang membelinya. Lebih baik daripada kau gunakan untuk melakukan hal-hal kotor. Apa maksudmu? Apa yang disebut? Aku melakukan hal-hal kotor. Apa yang disebut? Kau ingin aku membongkarmu. Kau ingin mendapatkan benda ini. Bukankah untuk menyenangkan sugar babymu? Jiang Wan. Benda ini sekarang sudah menjadi milik kami. Kumur saja harapanmu. Huo Linghan. Sekarang minta maaf pada Wan Wan. Apa hubunganmu dengannya? Urusanku dengannya? Apa hakmu ikut campur? Semuanya. Aku ingin melaporkan. Keluarga Huo mencuri papan nomorku. Sengaja membuatku kalah dalam pelelangan. Aku meminta untuk melelang kembali barang antik ini. Tidak bisa. Kami semua sudah membayar. Benda ini memang milik kami. Benar. Non Aji Yang. Lelang sudah berakhir. Kami juga tidak dapat membantu Anda. Kalau begitu. Aku akan merebutnya kembali. Kalau begitu. Lepaskan. Hentikan. Kau baik-baik saja. Wan Wan. Kakek Simon. Kenapa kau datang ke sini? Ayahmu bilang. Kau datang ke sini. Jadi aku bergegas untuk melihatmu. Tak disangka. Saat aku sampai di sini. Aku melihat seseorang menindasmu. Kak. Siapa orang ini? Masih perlu bertanya. King King. Bukankah dia Jiang Wan? Berani ya. Di dalam negeri jadi selingkuhan pria tua. Sekarang baru saja datang ke luar negeri. Sudah menemukan pria tua lagi. Aku bilang. Selera kamu kok aneh banget sih. Jangan-jangan kamu suka sama omong. Ya. Diam. Kakek Simon adalah orang tua saya. Orang tua. Maksudnya orang tua diranjang. Ya. Kayaknya tamparan tadi masih kurang. Ya. Kamu berani mengancam kami. Jiang Wan. Aku kasih tau kamu ya. Kakak iparku itu. Dia berhasil memenangkan barang anti kuni. Itu untuk dipersembahkan kepada wakil sekretaris jenderal PBB. Saat itu nanti. Keluarga Huo kami dan keluarga Bai akan sama-sama naik daun. Saat itu. Keluarga Huo dan keluarga Bai kita akan semakin kuat. Dan kamu. Jangan keluar. Bilang lagi kalau kamu adalah mantan istri keluarga Huo. Memalukan. Diberikan kepada wakil sekretaris jenderal. Kamu yakin? Omong kosong. Bicara sama orang tua kayak kamu. Kamu juga gak bakal ngerti. Wanita tidak tahu diri. Kamu berani memaki saya. Kamu. Luo Yun. Ayah. Ayah kau baru datang. Aduh. Makan malam dengan wakil sekretaris jenderal. Ini kan jadi buang-buang waktu. Luo Yun. Ling Han. Barangnya sudah didapat. Ling Han. Berkat Ling Han. Tentu saja sudah didapat. Hanya saja. Di tengah jalan muncul dua orang yang tidak tahu diri. Terutama si tua bangka ini. Barusan dia berani memaki saya. Ayah. Ayah harus minta wakil sekretaris jenderal itu untuk bela aku ya. Ayah. Ayah juga. Bodoh. Ini wakil sekretaris jenderal. Tuan Simon. Kamu berani menyinggung. Orang yang tidak seharusnya disinggung. Kamu. Apa? Dia ternyata Tuan Simon. Ayah. Ayah salah orang. Bukan. Gadis manis. Meskipun aku salah orang. Aku tidak mungkin salah mengenali Tuan Simon. Kamu berani menyinggung Tuan Simon. Kamu benar-benar membuatku celaka. Tuan Simon. Saya Bai Kang Tai. Tidak tahu apakah Anda masih ingat. Malam ini saya baru saja makan malam dengan Anda. Oh. Tuan Bai. Saya pikir saya sudah pikun. Sampai-sampai tidak ingat makan malam dengan siapa tadi malam. Dan lagi. Anda benar-benar punya anak perempuan yang hebat. Saya di PBB sudah bertahun-tahun. Baru pertama kali ada orang yang menyuruh saya keluar. Gadis manis. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Tuan Simon. Putri saya tidak tahu apa-apa. Anda orang yang berbesar hati. Jangan perhitungkan dengan putri saya. Oh ya. Kudengar Anda sangat menyukai film ini. Saya secara khusus menyuruh putri saya untuk memenangkan film aslinya. Semoga Anda berkenan menerimanya. Betul. Itu dia. Baguslah kalau begitu. Selama Anda suka. Kami tidak masalah sedikit repot. Seseorang. Tolong simpan ini baik-baik. Setelah relang selesai. Serahkan kepada Nona Jiang. Tuan Simon. Ini kan yang kami menangkan. Khusus untuk Anda. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada wanita seperti Jiang Wan. Karena barang ini sudah kalian berikan kepadaku. Maka aku berhak untuk menentukannya. Lagi pula. Kenapa aku tidak boleh memberikannya kepada Nona Jiang. Alasan aku ingin memenangkan film aslinya. Sejak awal memang untuk Wan Wan. Apa? Anda-anda melakukannya untuk dia. Tenang saja. Berapa uang yang sudah kalian keluarkan. Aku akan menyuruh orangku untuk mentransfernya kepada kalian. Soal kerjasama. Lupakan saja. Saya. Simon. Kalau tidak suka ya sudah. Berkomunikasi dengan orang. Yang. Suka berbohong dan tidak punya integritas. Wan Wan. Ayo kita pergi. Ini. Jangan. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ayah. Mana aku tahu kalau dia Simon. Apalagi dia wakil sekretaris jenderal Dewan Internasional. Kenapa dia begitu baik sama Jiang Wan. Tuan Simon. Ini bukan masalah uang. Anda tidak perlu bersikap sopan seperti ini. Karena kamu sudah datang. Kakek Simon harus mengajakmu makan. Kakek Simon. Makan tidak perlulah. Aku tahu kamu gadis nakal ini. Tidak terbiasa makan makanan Dewan Internasional. Tenang saja. Aku sudah menyiapkan makanan si Chuan khusus untukmu. Setelah lelang selesai. Ingat untuk datang. Apakah kamu yang meminta kakek Simon untuk membantuku? Aku tahu film aslinya sangat penting bagimu. Jadi. Bagaimanapun caranya. Kita harus mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Terima kasih Yang Chuan. Sama-sama. Jangan pergi. Pak Hu. Apa masih ada yang lain? Jiang Wan. Kamu dan dia sebenarnya. Jiang Wan. Dasar wanita. Ingin semua orang tahu wajah aslimu. Kamu tidak lebih dari wanita yang dicintai semua orang. Tanpa pria-pria berkuasa itu. Kamu bukan apa-apa. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu lelang Dewan Internasional ini. Luo Yun. Apa aku salah? Lim Han. Apa kau lupa apa yang dia lakukan sebelumnya? Dia hanyalah wanita jahat. Bai Luo Yun. Sebelumnya kamu masih berpura-pura baik. Kenapa setelah keluar negeri? Kamu bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi. Bukankah itu karena kakak iparku jijik padamu? Kalau kamu tidak mengandalkan pria untuk memberimu uang. Orang miskin sepertimu. Bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara dengan kami. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu apakah aku punya hak itu atau tidak. Tidak punya hak ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Hadirin sekalian. Menurut statistik, jumlah peninggalan budaya negara kita yang hilang ke luar negeri mencapai 1,64 juta buah. Hari ini, di pelelangan, matahari tak pernah terbenam. Ini, selanjutnya yang akan dilelang adalah, patung domba ganda dari dinasti Sang, dunhuang dari dinasti Tang, cetakan ukiran kayu dari naskah kuno, sutra intan. Patung kayu dari periode 5 dinasti, patung Avalokites para duduk, semuanya adalah artefak negara kita yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dan artefak-artefak ini, pada era kolonialisme modern, telah dijarah secara ilegal oleh para penjajah dan hilang ke luar negeri. Dan sebagai warga negara, saya harus memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan jalan pulang untuk harta karun yang hilang ini. Jadi, saya, Jiang Wan, hari ini, atas nama pribadi, di sini, akan membeli semua harta karun negara, dan menyumbangkannya kepada negara tanpa meminta kompensasi apapun. Jiang Wan, apakah kau sudah gila? Apakah kau tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk ini? Kakak Ipar, jangan hiraukan dia, membeli semua koleksi ini akan menghabiskan biaya miliaran. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang, bagi kalian, mungkin ini banyak. Tapi bagiku, Pusaka Nenek Adalah yang paling tak ternilai. Terima kasih, Nona Jiang. Kami akan mengikuti instruksi Nona Jiang, menyumbangkan tiga harta karun Tiongkok kepada negara. Ayo pergi. Kakak Ipar, Dia benar-benar membeli semua koleksi ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang, apalagi, dia bahkan mengenal wakil sekretaris Jenderal Dewan Internasional. Bahkan aktor terbaik Fu juga sangat baik padanya. Identitasnya. Ternyata di hatimu, aku selalu seperti ini. Bukankah begitu? Kita sudah menikah selama tiga tahun. Baik urusan besar maupun urusan kecil. Kau tidak pernah mempercayaiku sekalipun. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana kau menyuruhku untuk mempercayaimu? Huo Linghan, setiap kata yang kau ucapkan sekarang membuatku menyesal. Mengapa dulu aku buta dan menikah denganku? Ada apa denganku? Jadi kamu mau tidur dengan ketua Jiang dan jadi selingkuhannya? Atau mau berkencan dengan Fu Yang Chuan? Jadi kekasih gelapnya? Tertawa apa? Aku memang orang seperti ini. Aku memang wanita aneh seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah bercerai. Aku mau tidur dengan siapapun terserah aku. Ketua Jiang sudah tua renta. Terus kenapa? Aku sudah tidur dengannya. Lebih dari sekali. Jiang Wan. Kamu benar-benar menjijikkan. Siapa suruh ketua Jiang dan aktorku bayar mahal? Atau jangan-jangan. Kamu masih ada perasaan padaku. Tapi boleh juga. Jika kamu membayar lebih dari mereka. Aku juga akan mempertimbangkan untuk ikut denganmu. Tapi. Kamu mampu bayar. Xiaowang, lepaskan. Kamu di luar main perempuan. Mempermalukan keluarga Huo kita. Kamu ikut aku pulang. Huo Linghan. Aku menikah denganmu tiga tahun. Kamu bahkan tidak memberiku pernikahan yang layak. Dan kamu tidak pernah menyebut kata, keluarga, padaku. Sekarang kamu malah bilang padaku. Ah, tidak mungkin. Dia hanya gadis desa. Linghan. Linghan. Kamu mau kemana? Yang cuan. Kalau bukan karena kamu. Aku sama sekali tidak mungkin mendapatkan kembali film asli nenek. Terima kasih. Sangat ingin berterima kasih padaku ya. Kalau begitu, berikan tubuhmu padaku. Kalau begitu. Jangan bercanda. Seingatku kamu tidak suka perempuan. Hari itu, saat kamu mencium Suyi, aku melihat semuanya. Atau jangan-jangan. Kamu tidak mau bertanggung jawab padanya. Wan-wan. Wan-wan. Aku selalu. Oh iya. Tadi Zhang Mo mengirim pesan padaku. Bilang filmnya hampir selesai syuting. Ada beberapa adegan yang dia tidak yakin. Jadi aku harus segera kembali. Baiklah. Aku akan menurutimu. Kalau begitu. Aku akan memesan tiket pesawat untukmu sekarang. Oke. Tunggu aku. Huo Linghan. Ribu apa? Apa aku salah? Pria yang kamu andalkan bukan ketua Zhang. Kapan kamu mulai berselingkuh dengan Fu Yan Chuan? Lepaskan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku bicara omong kosong. Zhang Wan. Sampai kapan kamu mau membohomiku? Haruskah aku membongkarnya di depanmu? Sebenarnya kamu pakai cara licik apa? Untuk berselingkuh dengan Fu Yan Chuan. Aku baik hati mengingatkanmu. Fu Yan Chuan bukan orang biasa. Dia aktor kelas dunia. Kamu seorang wanita yang sudah bercerai. Di matanya. Hanya mainan yang tidak bisa dipamerkan. Cepat atau lambat dia akan meninggalkanmu. Aku akui. Tiga tahun ini memang membuatmu menderita. Tapi. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa tidak keterlaluan? Hal-hal itu. Jelaskan padaku. Aku sekarang sedang memberimu kesempatan. Kamu ikut aku pulang. Asal kamu ikut aku pulang. Hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Aku bisa melupakan semuanya. Melupakan semuanya. Saat itu kamu dan seluruh keluargamu mengusirku. Kalian bilang padaku seumur hidup jangan harap bisa kembali. Sekarang kamu malah melakukan ini padaku. Huo Linghan. Kamu menyesal. Apa kau menyesal? Aku hanya tidak ingin melihatmu terus mempermalukan dirimu sendiri di luar. Lebih baik tidak menyesal. Penyesalanmu hanya akan membuatku semakin jijik. Haruskah kau mengatakan sesuatu yang sekasar itu? Masih banyak kata-kata kasar lainnya. Huo Linghan. Menikah denganmu adalah noda terbesar dalam hidupku. Jiang Wan ini. Hidup tanpa dirimu. Aku hanya bisa hidup penuh warna. Penuh warna. Kau pikir kau baik-baik saja hanya dengan bergantung pada kedua pria itu. Kalau begitu, Direktur Huo. Lebih baik kau urus saja dirimu sendiri. Kita sudah menikah selama tiga tahun dan belum pernah berhubungan seks. Jangan bilang kau punya masalah diranjang. Kalau begitu cepat pergi ke dokter urologi. Penyakit ringan harus diobati. Penyakit parah menunggu kematian. Kau. Kalian baik-baik saja. Ini Kongres Dunia. Huo Linghan. Masih belum tahu bagaimana menghormati orang lain. Direktur Huo. Jangan bilang. Memikirkan rumah tahanan di luar negeri. Sebaiknya melihatnya. Ayo pergi. Kakak Ipar. Bersabarlah. Sudah. Sudah. Ini semua salah Jiang Wan. Aku sampai dipermalukan seperti ini olehnya. Tidak tahu taktik licik apa yang dia gunakan. Bahkan aktor Fu juga membelanya. Tenang saja. Kakak Ipar. Tok. Jiang Wan itu hanyalah seorang wanita. Aktor Fu tidak mungkin menyukainya. Paling bantar. Dia hanya bermain-main dengannya. Tunggu sampai aku kembali ke negaraku. Jika aku tidak menemukan cara untuk membunuhnya. Aku bersumpah untuk tidak menggunakan nama keluarga Bai lagi. Kalian berdua. Apakah kalian tidak merasa cukup malu hari ini? Ling Han. Kamu baru saja mendengar apa? Ruo Yun. Kamu selalu lembut dan sopan. Tapi sekarang kamu. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Ling Han. Sebelumnya kamu juga keterlaluan terhadap Jiang Wan. Sekarang kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padaku. Aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Tidak menyuruhmu membuat masalah menjadi tidak terkendali seperti ini. Kamu seperti ingin membunuh Jiang Wan. Sekarang aku sedang berpikir. Hari itu di tepi kolam renang. Apakah benar dia yang mendorongmu ke air? Ruo Ling Han. Apa kamu masih punya perasaan untuk Jiang Wan? Tidak. Lalu kenapa kamu terus menolak menandatangani surat cerai? Soal perceraian. Aku tahu apa yang kulakukan. Masalah pendanaan kali ini belum terselesaikan. Harus segera kembali ke negara untuk memikirkan solusi. Kalian berdua kalau berani membuat masalah lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kakak Ipar. Kita juga cepat kembali untuk berkemas. Cepat. Aku susah payah baru bisa sampai sejauh ini. Ruo Ling Han. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Kak Zhao. Tolong aku untuk melakukan sesuatu. 30 tahun. Film aslinya akhirnya ditemukan. Kalau nenek di alam sana tahu. Pasti akan senang untukmu. Kalau bukan karena nenek. Aku juga tidak akan masuk ke industri ini. Hanya berharap nenek tahu. Aku tidak bisa melindungi gelangnya. Jangan marah padaku. Wan Wan. Sebenarnya. Hari ini aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini gelang nenek. Benar. Aku mencari pengajin terbaik di dunia untuk memperbaikinya. Tapi sayang masih belum bisa kembali seperti semula. Tidak apa-apa. Sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Sekarang gelang nenek. Dan juga film aslinya. Sudah ditemukan semua. Yan Chuan. Terima kasih. Jangan menangis lagi. Karena ini adalah hal yang menyenangkan. Maka bergembiralah. Bukannya kamu masih harus memenuhi keinginan terakhir nenek. Membawa film Mandarin ke dunia. Chang Ye sudah memasuki tahap akhir. Beberapa hari lagi ada pesta penutupan syuting. Aku ingin membuat seluruh dunia. Saat menonton Chang Ye semuanya terkesan. Karir Wan Wan sangat lancar. Tidak ada salahnya melipat gandakan kebahagiaan. Hubungan dengan Xiaofu. Ayah. Yang Chuan menyukai orang lain. Ayah jangan bercanda. Hubunganmu dengan Wan Wan Kan Bai. Apa maksud perkataannya? Benar. Xiaofu. Di film berani mencintai dan membenci. Tegas dan berani. Kenapa di dunia nyata malah ragu-ragu? Paman. Bibi. Kalian tidak tahu. Ceritanya panjang. Wan Wan ini. Dia mengira aku menyukai pria. Karena. Wan Wan belum keluar dari bayang-bayang Hwo Linghan. Aku takut jika aku terburu-buru mengejarnya. Akan membuatnya takut. Tidak ada cara lain. Kalian anak muda sekarang. Terlalu banyak kekhawatiran. Suka ya kejar saja. Benar. Xiaofu. Jangan salahkan Bibi kalau tidak mengingatkanmu ya. Kalau Wan Wan kami dikejar orang lain. Kamu akan menyesal. Aman. Bibi. Aku mengerti. Butler. Tuan. Bagaimana dengan si Hwo itu? Tuan. Hwo Linghan dan yang lainnya juga sudah kembali ke negara. Karena menyinggung Tuan Simon. Tuan Hwo tidak mendapatkan investasi. Dia yang pertama berlaku buruk pada putriku. Maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Pergi beritahu pengacara. Kirimkan lagi surat cerai Wan Wan kepadanya. Sekalian sampaikan pesan untuknya. Biar dia tahu diri. Linghan. Kalau kamu tidak tanda tangan. Situasi Woh Group hanya akan semakin berbahaya. Bahkan mungkin akan bangkrut. Linghan. Karena kamu sudah memutuskan untuk bercerai dengan Jiang Wan. Dan lagi. Dia juga melakukan banyak hal yang tidak benar kepadamu. Surat cerai ini. Kamu tanda tangan saja. Kamu keluar tuangkan air. Ya. Aku ingin sendiri sebentar. Baiklah. Jiang Wan. Kamu jelas-jelas bilang mencintaiku. Sekarang malah tidak sabar ingin bercerai. Apa di hatimu tidak ada tempat untukku sama sekali. Sobat. Ku dengar mantan istri pembawa sialmu itu akhirnya mau bercerai dengarmu. Selamat ya. Tenang saja. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Meskipun keluarga ku tidak bisa dibandingkan dengan Bang Dunia Jiang. Tapi di dunia juga merupakan perusahaan besar yang terkenal. Kekurangan dana kali ini. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Terima kasih banyak. Tapi masalah ini. Kamu bilang saja padaku. Kenapa sampai harus repot-repot kembali ke negara. Kali ini aku kembali. Sebenarnya ada urusan penting lainnya. Lao Huo. Kamu masih ingat di acara lelang. Aku bertemu seorang wanita cantik luar biasa. Sayangnya. Aku baru saja mendapat kabarnya. Dia sudah kembali ke negara. Jadi. Aku ikut kembali untuk mencarinya. Wanita cantik. Orang yang disebut Deli oleh Yezong. Membuatku penasaran siapa dia. Baiklah. Tunggu aku menemukannya. Pasti akan segera memberitahumu. Kamu tunggu aku di sini sebentar. Baiklah. Kamu urus dulu urusanmu. Halo. Tuan Muda. Kami belum menemukan keberadaan Nona Jiang. Aku menggajimu untuk makan tidur saja. Bahkan satu orang pun tidak bisa kalian temukan. Terus cari. Dewiku. Di mana kamu sebenarnya? Ternyata Dewi hati Tuan Muda Yee adalah Jiang Wan. Kenapa semua pria ini terus berputar-putar di sekitar Jiang Wan? Tuan Muda Yee. Jika kamu ingin mengejar Dewi hatimu. Aku bisa membantumu. Serius. Tentu saja. Kalau begitu. Aku tunggu kabar baik darimu. Halo, Kak Zhao. Barang yang kuminta. Sudah kamu siapkan? Bagus. Lusa adalah pesta penutupan syuting. Chang Yee. Kali ini. Aku pasti akan menghancurkan reputasi Jiang Wan. Semuanya. Film kita, Chang Yee, secara resmi selesai syuting hari ini. Mari kita nikmati malam ini bersama-sama. Dan semoga, Chang Yee, sukses besar di box office. Dimana bos besar, filmnya sudah selesai syuting. Kenapa dia belum muncul juga? Jangan terburu-buru. Di acara sepenting ini, bos pasti akan datang. Bukankah itu pria yang menindas bos besar? Beraninya dia datang ke sini. Tidak menyangka, Kang, Direktur Huo, datang ke pesta penutupan syuting juga hari ini. Sepertinya. Krisis ekonomi Huo Group sedikit meredah. Sepertinya tidak akan bangkrut dalam waktu dekat. Selamat, Direktur Huo. Sebagai investor, aku datang ke pesta ini. Sepertinya tidak perlu melapor ke aktor Huo, kan? Kenapa begitu marah? Atau kamu marah karena malu? Kamu. Terima kasih. Biar aku saja. Direktur Huo. Dia tidak mau pergi denganmu. Hu Yan Chuan. Ini urusan antara suami-istri. Bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Bagaimana jika aku bersih keras untuk ikut campur? Kamu tidak menghargainya. Tentu saja akan ada orang lain yang melakukannya untukmu. Menghargai dia. Sejak kapan kamu dan Wan Wan bersama? Urusanku dengan Wan Wan. Sepertinya tidak perlu dilaporkan kepadamu, Direktur Huo. Kamu ini aktor terkenal. Tapi malah main serong dengan wanita yang belum bercerai. Tidak takutkah reputasimu hancur jika terbongkar. Aku memberimu nasihat baik-baik. Wanita seperti dia tidak sesederhana yang kamu kira. Perasaanku pada Wan Wan. Tidak sesederhana yang kamu kira. Sebaliknya, Direktur Huo. Menyakiti wanita yang pernah sangat mencintaimu dari belakang. Kamu juga bukan orang baik. Tidak tahu mata mana yang buta sampai bisa menyukainya. Jiyang Wan. Bukan, bukan begitu maksudku. Bukankah itu maksudmu? Aku mendengarnya dengan jelas. Fuyang Chuan. Tadi kamu sengaja memancingku untuk mengatakan hal-hal itu. Lalu bagaimana? Direktur Huo, terkadang. Dalam hal percintaan. Membutuhkan sedikit siasat. Apalagi sebelumnya kamu sudah begitu jahat padanya. Sekarang. Itu semua karma. Wah, cantiknya. Cantik sekali. Nona cantik. Boleh minta wechatnya. Tidak mungkin. Ayo pergi. Ayo pergi. Minta wechat untuk apa? Ting. Halo. Benar, benar. Dia adalah Dewi yang kucari. Siapa namanya di mana dia? Jangan terburu-buru. Dia. Hanya seorang figuran di lokasi syuting. Ku dengar Tuan Muda Yeh menyukainya. Dia sangat gembira. Benarkah aduh? Kalau begitu, aku harus bertemu dengannya malam ini. Oke. Kalau begitu, serahkan padaku. Jangan terburu-buru-buru. Yang Wan sudah kena jebakan. Kau pikirkan cara untuk menahan aktor terbaik Fu. Kali ini, aku akan membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dimana Wan Wan? Eh, baru sang bos besar masih di sini. Tidak tahu kemana perginya. Aktor terbaik Fu. Saya penggemarmu. Bisakah kau memberiku tanda tangan? Minggir. Hei, aktor terbaik Fu. Jangan pergi. Saya penggemar beratmu. Jangan pergi. Jiang Wan, aku tidak jahat padamu. Yesao bagaimanapun juga adalah tuan muda yang kaya. Bisa melayani-nya adalah keberuntunganmu. Kau juga jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena selalu melawan aku. Sampai pada titik ini, semuanya adalah kesalahanmu sendiri. Hei, nonabai, apakah dewiku benar-benar ada di dalam? Tentu saja. Dia sudah siap. Selalu menunggumu. Tapi, aku serius dengan dia. Tidak disangka. Coy, kau benar-benar bercanda. Orang seperti dia. Hal-hal ini sudah biasa dia lakukan. Bisa menarik perhatianmu adalah keberuntungannya. Anggap saja ini hanya untuk bersenang-senang. Ayo cepat masuk. Jiangwan, tunggu sampai nasi menjadi bubur. Kau tertangkap basah di tempat tidur. Lihat apa yang bisa kau gunakan untuk melawan aku. Dewi, karena kau begitu aktif mendekatiku, aku juga tidak akan sungkan lagi. Ayo. Ator terbaik. Berhenti. Jelas-jelas kau yang lebih dulu menggodaku. Kenapa kau masih lari? Aku merasa tidak enak badan. Jangan-jangan Bai Ruoyun yang memberiku obat. Lepaskan. Berani memukulku. Cepat pergi. Pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Huo Tua. Kenapa kau datang? Hari ini kau jangan ikut campur. Wanita ini hari ini pertama-tama mendekatiku. Sekarang masih ingin kabur. Sudah jadi pelacur masih ingin membangun gerbang. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu hari ini. Hei. Huo Tua. Kenapa kau belum pergi? Kau juga menyukai wanita ini. Kan. Bagus juga kau. Huo Tua. Selama periode keributan perceraian dengan mantan istrimu. Pasti belum. Makan daging. Kan. Hei. Bagaimana kalau begini? Masuk bersamaku. Saya tidak keberatan bermain dengan. Saudara. Huo Tua. Apa kau gila? Dia istriku. Dia memang istriku. Cepatnya. Kalau kau tidak pergi. Itu tidak akan sesederhana dipukul sekali. Huo Tua. Kau benar-benar gila. Bukankah kau bilang kau paling membenci mantan istrimu? Kau berani memukulku demi dia. Oke. Jangan sentuh aku. Aku. Suamimu. Huo Linghan. Aku tahu. Kau pergi jauh-jauh. Pergi sana. Pergi sana. Kau tidak mengizinkanku menyentuhmu. Nenya. Kau tidak berniat menjelaskannya padaku sedikit. Apa karena kau tahu dia adalah COY Group? Semua ini adalah rencanamu yang termat. Kau demi uang. Apapun rela kau jual. Apa kau tidak tahu malu? Huo Linghan. Mulut anjingmu memang tidak bisa meludahkan gading. Kamu benar-benar berani bicara ya? Apa kamu sudah terbiasa melakukan hal-hal kotor ini? Minggir. Apa kamu diberi obat? Karena obat. Aku tahu itu. Kamu tidak sengaja mendekati Ye Chen. Lepaskan aku. Huo Linghan. Aku akan membantumu. Wanwan. Huo Linghan. Kamu gila. Jangan bergerak. Obat ini akan terus menyiksamu. Sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Aku tidak butuh. Jangan menolakku. Kita kan suami istri. Bukankah dulu kamu sering bertanya padaku. Kenapa tidak tidur denganku? Sekarang aku akan tidur denganmu. Pergi sana. Huo Linghan. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Sekarang aku sudah tidak mencintaimu lagi. Setiap sentuhanmu membuatku jijik. Wanwan. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah peduli dengan Bai Ruoyun lagi. Aku tahu. Ketidakadilan yang kamu derita sebelumnya. Aku akan memberikan kompensasi dua kali lipat padamu. Oke. Biarkan aku membantumu. Lepaskan aku. Maafkan aku. Sebenarnya. Sebenarnya aku sangat mencintaimu. Mencintaiku. Aku pikir aku tidak mencintaimu. Tapi kemudian aku menyadari. Sebenarnya di hatiku selalu ada kamu. Bukankah dulu kamu bertanya padaku. Jika waktu kembali ke hari itu di kolam renang. Aku akan menyelamatkan Bai Ruoyun atau kamu. Sekarang aku bisa menjawabmu dengan pasti. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku berpisah dengarmu. Tidak ada hari dimana aku tidak sedih. Tidak menyesal. Beri aku kesempatan. Biarkan aku menebusnya. Oke. Mari kita kembali seperti dulu. Huo Linzai. Menyesal. Kamu pikir kamu menyesal. Bisa menghapus semua rasa sakit yang kamu timbulkan padaku. Sekarang kamu bilang mencintaiku. Ini lebih menjijikan daripada penghinaanmu sebelumnya padaku. Wan Wan. Meskipun kamu membenciku. Hari ini aku harus membantumu menawar racun ini. Lepaskan aku. Meskipun aku mati. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Pergi sana. Lepaskan dia. Maaf. Aku terlambat. Bawa aku pergi. Aktor Fu. Kamu mau bawa istriku kemana? Lepaskan dia. Istriku. Huo Linhan. Dia sudah menikah denganmu 3 tahun. Apa kamu pernah menganggapnya sebagai istri? Sekarang kamu sudah sangat menyakitinya. Kamu malah menganggapnya sebagai istrimu. Konyong. Tapi aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan memberikan kompensasi padanya. Cukup. Huo Linhan. Kamu lihat sendiri. Orang sebaik dia menikah denganmu. Dia hidup menderita selama 3 tahun. Sekarang kamu bilang menyesal dan ingin mengakhirinya begitu saja. Huo Linhan. Aku beritahu kamu. Jika kamu benar-benar menyesal. Bertindaklah seperti laki-laki. Dengan jantan tanda tangani surat cerai ini. Seumur hidupmu kamu tidak berhak muncul di hadapannya. Wan-wan. Aku benar-benar. Benar-benar menyesal. Tuan muda flu. Huo Linhan akhirnya menandatangani surat cerai. Masih bisa dibilang laki-laki. Akhirnya dia menandatangani. Kamu baik-baik saja. Akhirnya aku bercerai dengan Huo Linhan. Sekarang aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak bisa. Kita tidak bisa ke rumah sakit. Kamu itu aktor terkenal. Jika ada yang melihatmu di rumah sakit. Gosip yang beredar akan buruk untukmu. Aku tidak peduli. Tidak bisa. Cepat bawa aku ke King Ming. Pergi kemana? Ketempat King Ming. Jika kamu ingin mencari pria. Lebih baik cari aku saja. Yang Juan. Bukankah kau bilang. Kamu-kamu tidak menyukai wanita. Tuhan muda kedua. Tadi Tuhan muda Ye menelpon untuk meminta maaf padamu. Dan bilang. Dia benar-benar tidak tahu kalau Nonaji yang adalah. Nyonya muda yang mengaturnya untuk pergi ke sana. Dan satu hal lagi. Tentang kejadian di kolam renang yang Anda minta saya selidiki terakhir kali. Aku sudah memeriksanya. Kebetulan semua CCTV di dekat kolam renang rusak saat itu. Jadi aku tidak menemukan rekaman apapun. Tapi mobil Nyonya tua kebetulan terparkir di dekat sana. Dan kamera dashboardnya kebetulan merekam kejadian di kolam renang. Sepertinya kejadian hari itu memang seperti yang dikatakan Nonaji yang. Nyonya muda memang jatuh ke kolam renang sendiri. Dan menyeret Nonaji yang turun bersamanya. Dan aku juga menyelidiki hal ini. By Ruoyun. Tiba-tiba membereskan barang-barang. Kamu mau kemana? Ayahku menelpon. Dia bilang dia merindukanku dan memintaku untuk pulang menemaninya selama dua hari. Kesehatanmu sedang buruk. Jangan berkeliaran. Ada begitu banyak kamar kosong di rumah keluarga Huo. Suruh saja ayahmu datang ke sini untuk menemuimu. Aduh, itu sangat merepotkan. Aku bisa pulang sendiri. Kakak Ipat. Sampai kapan kau akan membohongiku? Aku tidak mengerti. Aku sudah tahu. Saat itu di tepi kolam renang, bukan Jiang Wan yang mendorong muka air. Dan bukan dia yang mencelakai anakmu. Anakmu. Jelas-jelas kau yang menghuburkannya. Bukankah aku sudah menghapus semuanya kenapa kau? Bukan. Bukan seperti itu. Ling Han. Aku melakukan semua itu karena punya alasan. Coba pikirkan. Ibu mana yang tidak menginginkan anaknya. Saat itu, kakakmu tiba-tiba meninggal. Aku kehilangan suamiku. Jika aku melahirkan anak ini, bukankah hidupku akan hancur? Lalu bagaimana dengan kau yang meracuni Jiang Wan? Apakah itu juga karena kau punya alasan? Aku. Apakah kamu tahu kalau Ye Chen adalah mitra terpentingku? Kamu merencanakan ini. Sama saja dengan menamparkan wajahku. Dan kamu hampir saja menghancurkan seluruh hidup Jiang Wan. Ini kejahatan. Bayruo Yun. Aku dulu sangat mempercayaimu dan melindungimu. Demi kamu, hubunganku dengan Jiang Wan menjadi seperti ini. Ternyata selama ini kau membohomiku. Dan Jiang Wan selalu menghalamiku. Itu semua salahnya sendiri. Jadi ini wajah aslimu. Tiga tahun ini aku mempercayaimu. Orang seperti ini. Dan menghianati istriku sendiri. Apa yang telah kulakukan pada Jiang Wan? Ling Han. Jangan biarkan wanita itu membutakanmu lagi. Dia itu bukan wanita baik-baik. Dia pasti tidak akan melepaskanku untuk masalah ini. Aku tidak bisa tinggal diam dan menunggu kematian. Selama kau mau membantuku. Dengan kemampuan keluarga Huo dan keluarga Bai. Bahkan masalah sebesar apapun bisa diatasi. Sampai saat ini. Kau masih belum bertobat. Aku tidak akan membantumu. Sebaliknya. Kau harus pergi dan meminta maaf kepada Jiang Wan. Kau memintaku untuk meminta maaf kepada Jiang Wan. Aku juga. Kalau tidak. Aku akan mengirim kamu ke luar negeri dan jangan pernah kembali seumur hidupmu. Ling Han. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Katakan padaku. Apakah kau ingin kembali dengan Jiang Wan? Benar. Aku mencintainya. Lalu kenapa? Aku berutang padanya. Sangat banyak. Mulai sekarang. Aku akan melakukan segalanya untuk menebusnya. Sedangkan kamu. Urus sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Ling Han. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku selalu menganggapmu sebagai kata ipar. Kamu sendiri yang berpikiran macam-macam. Karena barang bawaan sudah beres. Sebentar lagi aku akan meminta kepala pelayan untuk memesankan tiket untukmu. Semuanya berakhir sampai di sini. Ling Han. Jiang Wan. Kau telah menyakitiku seperti ini. Karena kau tidak ingin aku hidup tenang. Baiklah. Jangan salahkan aku jika aku melawanmu habis-habisan. Hei. Bos. Di luar sana beredar rumor bahwa keluarga Huo telah memutuskan hubungan dengan Bai Ruoyun sepenuhnya. Huo Ling Han telah menyelidiki kebenaran masalah di masa lalu. Memutuskan untuk mengirim Bai Ruoyun ke luar negeri sebagai hukuman. Terlalu terlambat. Memang sudah terlambat. Sekarang apapun yang dia lakukan. Tidak akan bisa menebus rasa sakit yang ditimbulkan padamu di masa lalu. Oh iya. Bos. Jujur saja. Kau tadi malam dengan aktor Fu. Bagaimana perkembangannya? Aduh. Aku tidak melakukan apa-apa. Tunggu dulu. Bagaimana kau tahu tentang aku dan Fu Yang Chuan? Saat itu toko baru ku buka. Bukankah aku memperkenalkanmu dengan pria tampan? Hal ini diketahui oleh aktor Fu. Saat itu dia ingin memakanku hidup-hidup. Jadi aku tahu kita semua salah paham tentang aktor Fu. Dia sebenarnya menyukai wanita. Dan orang itu adalah bosku. Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Kau pasti tidak tahu. Kau saat itu mamuk beran. Apa yang kau tahu? Tapi dengan wanita cantik di sisinya. Aktor Fu tetap tenang. Bagaimana dia bisa menahan diri? Nah, kami juga tidak tahu. Kau kemudian. Kau lihat白若原 ini. Kau akan menahan diri. Silahkan masuk Bagaimana perasaanmu? Dokter bilang istirahat 2 hari akan sembuh Syukurlah kalau tidak apa-apa Halo Aku tadi malam menahan diri dengan susah payah Ini adalah hadiahnya Aduh, gawat, gawat Kau datang di saat yang tidak tepat Cepat keluar Bukan, bukan Aku benar-benar punya urusan penting Barusan ada kabar dari keluarga Huo Bai Ruoyun pergi ke kantor Huo Linghan Mencuri banyak dokumen lalu kabur Ya sudah kalau kabur Aduh, aktor Fu Kau kan tahu wanita itu Bai Ruoyun seperti anjing gila Dia mengganggu bos Aku takut akan merugikan bos Tentu saja aku tahu Sekarang tidak perlu melakukan apa-apa Tunggu saja dia keluar sendiri Oh Maksud aktor Fu adalah Bai Ruoyun susah payah melarikan diri seperti itu Pasti masih ingin melawan bos kita Jadi dia tidak akan bisa tenang lama Benar Sekarang dia seperti tikus gad Kita tidak perlu melakukan apa-apa Tunggu saja dia keluar Kita tangkap semuanya Oh Ternyata begitu Tidak disangka Tidak menyangka Aktor Fu tampak lembut di luar Ternyata di belakang begitu licik Tapi Ada kau yang melindungi bos Kami juga tenang Tentu saja Baiklah Kalau begitu kita tunggu saja Lihat Bai Ruoyun kali ini Akan memberi kita kejutan apa Yang baru saja diputar adalah film Changye Terima kasih banyak kepada sutradara Funi atas Festa visual yang luar biasa Film Changye meledar begitu dirilis Menimbulkan sensasi fenomenal di dalam dan luar negeri Wow Tentu saja Tidak hanya box office yang meledak Tapi reputasinya juga bagus Dan juga menerima nominasi film terbaik Sekarang apakah harus mempertimbangkan untuk merambah ke luar negeri Bos Aku tahu kau pasti bisa Ini adalah hasil kerja kita semua Tidak boleh ada yang kurang Lalu bagaimana denganku Kenapa aku sebelumnya tidak menyadari kau begitu kekanak-kanakan Kenapa kau masih cemburu pada mereka Aku hanya cemburu pada mu Kenapa aku merasa Kau sedang menggoda ku ya Memangnya iya Suka tidak Ji yang wan Kau telah menyakitiku seperti ini Kau hidup dengan nyaman Nanti kita lihat apakah kau masih bisa tertawa Hadirin sekalian Film-film yang dinominasikan untuk film terbaik telah diputar Selanjutnya Saya umumkan Film yang memenangkan film terbaik tahun ini adalah Ada apa ini Ini kenapa Ada apa ini Dimana Departemen Teknis Kenapa belum cepat matikan videonya untukku Maaf semuanya Departemen Teknis sedang melakukan dibag Kenapa bengong matikan Aktor terbaik Fu tidak perlu membuang-buang tenaga Meskipun sekarang dimatikan Semua orang sudah melihatnya Ternyata kau ya Pasti kalian semua sudah melihatnya dengan jelas Benar Tokoh utama dalam video sekarang ada di hadapan kalian Dia tidak segan-segan mendekati Tuan Muda Ye untuk mendapatkan peran Benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim Hapus video ini untukku Aku memberimu satu kesempatan Jika tidak dihapus Tanggung sendiri akibatnya Aktor terbaik Fu Buktinya ada di depanmu Kenapa kau masih sangat melindunginya Jangan-jangan kalian berdua selingkuh ya Cukup Video ini palsu Jelas-jelas kau yang memberi obat pada Jiang Wan Nasi boleh dimakan sembarangan tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan Kau bilang aku yang memberi obat Apa kau punya bukti Aku berbeda Video ini adalah bukti kuatku yang terbesar Wanita licik yang tidak pilih-pilih cara seperti Jiang Wan Harus benar-benar keluar dari industri hiburan Sepertinya wanita di video itu adalah wanita ini Terlihat cukup baik-baik saja tapi ternyata melakukan hal seperti itu Benar-benar tidak boleh menilai orang dari penampilannya Aku ingat wanita ini yang telah membunuh anak kakak Ruoyun Sebelumnya, dialah yang mendorong kakak Ruoyun ke air Wanita ini benar-benar jahat Hari ini tempat kejadian ini disiarkan langsung ke seluruh dunia Jiang Wan, seumur hidupmu kau tidak akan bisa membersihkan namamu Jadilah tikus jalanan yang baik Bye Ruoyun Kau tidak benar-benar berpikir rencanamu sempurna tanpa celakan Aku beritahu kau Meskipun ada aktor terbaik flu dan huo linghan yang mendukungmu Mereka juga tidak bisa membantumu Selama video ini masih ada Seumur hidupmu kau tidak akan bisa membersihkan namamu meskipun kau melompat ke sungai kuning Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar punya saksi untukmu Siapa? Kalian membawa kakak Zhao ke sini lalu kenapa? Dia hanya manajerku Apapun yang dia lakukan Itu tidak ada hubungannya denganku Bye Ruoyun Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Karena kau tidak berbelas kasih Jangan salahkan aku jika aku tidak adil Halo, kakak Zhao Barang yang aku minta Apa kau sudah menyiapkannya untukku? Bagus Lusa adalah pesta perpisahan Chang Ye Kali ini aku pasti akan membuat Jiang Wan benar-benar hancur Ini obat yang kau suruh aku beli di pasar gelap Nona Jiang juga dijebak olehmu Jika bukan karena CEO Huo dan aktor terbaik pu menyelamatkannya tepat waktu Itu akan menjadi bencana besar Jangan-jangan kita semua ditipu oleh Bye Ruoyun Tidak disangka akting Bye Ruoyun tidak bagus Menipu orang lain cukup hebat Wanita ini ternyata begitu jahat Kenapa kau belum cepat keluar dari industri hiburan? Kalian Kalian jangan dengarkan dia Dia bicara semuanya bohong Tidak ada hubungannya denganku Sudah waktunya Ruoyun Kau berhentilah Kau cepat minta maaf pada Nona Jiang Aku minta maaf Atas dasar apa? Kakak Ipad Kau akui saja Sebelumnya juga bukan Jiang Wan yang mendorongmu ke air Anak itu juga kau gugurkan sendiri Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jiang Wan King King Kenapa kamu juga Keterlaluan sekali Aku tidak akan mengakui kesalahanku Ternyata tadi kalian berdua sedang berakting untukku Memang kenapa? Kalau tidak begini Bagaimana kamu bisa muncul? Bai Ruoyun Aku mengaku tidak pernah sengaja menyinggungmu Tapi kamu terus menerus menjebak dan menyakitiku Kalau begitu Aku hanya bisa hari ini disini Menjebakmu Jangan kira begini kamu sudah menang Meskipun aku ditangkap Masih akan ada orang yang percaya padaku Meskipun ada aktorku dan Huo Linghan yang membantumu Itu juga tidak ada gunanya Kamu selamanya hanya gadis desa yang tidak berguna Kamu tertawa apa? Aku menertawakanmu Baik Ruoyun Kamu pikir dengan video itu bisa mengancamku Sepertinya kamu masih belum tahu identitas asliku Identitas-identitas apa yang kamu miliki Tidak lebih dari seorang istri yang diusir dari rumah Berhayal ingin masuk dunia hiburan Tapi hanya bisa jadi figuran Diam Buka lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik Bosku Dia adalah sutradara emas internasional Sama sekali tidak perlu berusaha untuk mendapatkan peran Kalaupun ada Hanya orang lain yang akan menjilatnya Sutradara emas internasional Jiang Wan Jangan-jangan kamu funi Tidak mungkin Tidak mungkin Bagaimana mungkin seorang wanita sepertinya bisa menjadi funi Wanita kenapa? Tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengatur bahwa wanita tidak bisa menjadi sutradara Ada apa ini? Tidak disangka Dia adalah funi yang terkenal di seluruh dunia Sepertinya video itu memang palsu Status funi tidak perlu menjilat siapapun Jiang Wan Kamu tidak pernah bilang padaku Aku pernah berpikir untuk memberitahumu Tapi apa kamu pernah peduli? Sekarang kebenaran sudah terungkap Aku yakin semua orang sudah tahu kan Ayo Silakan lonabai keluar Pesta dilanjutkan Tidak mungkin Tidak mungkin Tadi ada sedikit insiden Untungnya semuanya hanya kesalahpahaman Sekarang upacara akan dilanjutkan seperti biasa Saya umumkan Film yang memenangkan penghargaan film terbaik tahun ini adalah Chang Ye Silakan tim produksi naik ke panggung untuk menerima penghargaan Berhenti semuanya Bai Ruoyun Apa yang mau kamu lakukan lagi? Tidak disangkakan Jiang Wan Aku sudah tahu hari ini mungkin tidak akan berjalan lancar Jadi aku masih punya satu jurus Saat aku kabur dari keluarga Huo Aku membawa banyak uang Sekarang Seluruh aula ini sudah dikuasai oleh orang-orangku Di luar juga ada ratusan orang Bahkan ada helikopter yang berpatroli di langit Tanpa izinku Kalian semua jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup Bai Ruoyun Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu apa yang kulakukan Aku sedang melakukan apa? Ling Han Aku sudah melakukan begitu banyak Aku sudah merencanakan begitu banyak Bukankah semuanya agar kamu mencintaiku? Tapi kenapa di hatimu hanya ada wanita Jiang Wan ini? Dan wanita ini ternyata menjadi Funi Aku Bai Ruoyun Malah jadi bahan tertawaan Kamu benar-benar gila Terus kenapa? Kenapa dia Jiang Wan Bisa dihargai oleh kalian semua? Aku Bai Ruoyun Harus dipukuli oleh semua orang Aku tidak terima Funi terus kenapa? Toh dia juga cuma sutradara Hari ini aku harus membunuhnya Pukul dia Pukul wanita ini Pukul sampai jadi saringan Tidak apa-apa Seharusnya sebentar lagi datang Tiga A Dua A Hentikan Aku lihat siapa yang berani menyentuh putri keluarga Jiang Ketua Jiang Putri yang dia maksud tadi adalah Ayah Direktur Jiang ayahmu Jiang Wan Dia bukan hanya Sutradara Funi Tapi juga putri keluarga Jiang Ya Tuhan Apa yang sebenarnya terjadi disini? Wan Wan adalah putri tunggal dari grup Jiang kami Kalau saja dia tidak bertekad untuk menikah dengan keluarga Wu Aku Jiang Tayan Tidak akan pernah menganggap keluarga Wu Lihat sekarang Dia malah mempermalukan dirinya sendiri Keponakan Fu yang baik Apakah aku datang tepat waktu? Jadi kau yang menyuruh ayahku datang Aku harus memberi paman kesempatan untuk tampil Apa yang lucu? Jiang Wan Meskipun ayahmu adalah direktur Jiang dan keluargamu sekaya raja Terus kenapa? Hari ini kau tetap harus mati disini Tembak-tembak dia Kalian bodoh ya? Aku menyuruh kalian menembaknya Kenapa kalian malah mengarahkanku? Wanita bodoh Biar ku kasih tahu yang sebenarnya Tentara bayaranmu sudah ku beli Termasuk ratusan orang di luar dan yang terbang di langit Sekarang tidak ada satu orang pun yang akan mendengarkan perintahmu Tidak mungkin Aku mempertaruhkan seluruh aset keluarga baik kita Dan setengah dari dana keluarga huo Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan perintahku? Keluarga baik dan huo kalau digabungkan Di hadapanku tidak lebih dari kacang goreng Putri Jiang tayan ini tidak bisa disentuh oleh siapapun Orang tangkap dia Baik, berani-beraninya kau mencelakai putriku Aku akan membuatnya di penjara seumur hidup Takut, kan? Bagaimana apa kamu terluka? Tidak Kamu melindungiku dengan sangat baik Mana mungkin aku terluka? Wan Wan Memanfaatkan kesempatan ini Aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu Wan Wan Bisakah kamu mengizinkanku seperti hari ini? Merawatmu seumur hidup Yang Chuan Kamu terlalu tiba-tiba Jiang Wan Aku salah paham tentangmu terlalu banyak Bisakah kamu memberi kita kesempatan? Ayo kita rujuk Bukannya aku mau bilang Kamu tahu Wan Wan adalah sutradara Funi Dan juga putri keluarga Jiang Kukatakan Ceo Huo Sikapmu berubah drastis sekali Rujuk dengannya Apa kamu pantas? Aku serius Apapun yang terjadi Kalian cepat bangun Aku tidak mau banyak bicara dengan kalian Ada apa? Upacaranya tetap dilanjutkan Kan? Bukan hanya Chang Ye yang memenangkan film terbaik Dan kamu juga memenangkan penghargaan sutradara terbaik Hebat Aku akhirnya memenuhi keinginan nenek Wan Wan Terima kasih telah menonton!